9 Star Hegemon Body Arts Season 30 Bab 291 Kekuatan Seorang Penggara Pedang Huff, di babak berikutnya, kami berganti level. Biarkan murid inti bertarung. Dengus Luobing Oh, bukankah babak berikutnya harus dialihkan ke murid batin? Mungkinkah Anda telah kehilangan begitu banyak sehingga Anda tidak dapat menghitung lagi? Ejek Longchen Sebenarnya, Longchen sangat menyadari bahwa Luobing telah menyadari bahwa melakukan itu tidak menguntungkannya. Murid luar dan murid dalam bukanlah kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Meskipun mereka semua telah memperoleh lebih banyak sumber daya daripada murid biara ke-108, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang sejati yang telah membunuh jalan keluar dari medan perang. Pertarungan seperti ini terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi dia ingin segera menaikkan level agar keunggulan mereka bisa terlihat. Bagaimanapun, murid inti menerima lebih banyak sumber daya daripada yang lain. Mereka adalah ahli sejati. Fakta bahwa Longchen telah menunjukkan hal itu menyebabkan wajah Luobing terbakar, tapi dia masih berdali, pertarungan ini tidak cukup menarik, dan hanya membuang-buang waktu. Hanya dengan segera pergi ke level pertarungan tertinggi akan ada artinya bertukar pointer. Petik 2. Longchen terlalu malas untuk berdebat dengannya. Itu karena dia melihat mata guyang dan murid-murid lainnya bersinar, masing-masing seperti serigala lapar yang telah melihat mangsanya. Setelah pertempuran besar itu, Longchen telah memberitahu mereka untuk mengurangi duel di antara mereka sebanyak mungkin, jadi mereka semua merasa tertahan. Kalau begitu kita akan melakukannya seperti yang kamu katakan, kata Longchen acuh-ta'acuh. Sesosok dari pihak mereka bergegas ke panggung bela diri. Itu adalah pria bertubuh sedang yang pandangannya seperti pedang yang dilindungi undang-undang. Auranya mengejutkan. Saya Zufeng. Siapa yang mau ikut bertukar petunjuk dengan saya? Orang itu secara alami adalah murid inti. Tetapi pada titik ini, dia telah menahan sedikit sikap sombongnya. Itu karena sekarang mereka semua tahu bahwa para murid ini baru saja melalui pertempuran hidup dan mati yang hebat. Mereka semua adalah pejuang sejati, dan mereka tidak berani menganggap enteng mereka lagi. Biarkan aku. Tiba-tiba sosok lain melompat ke atas panggung bela diri. Orang itu membawa pedang di punggungnya, dan dia memberikan perasaan yang sangat bangga dan menyendiri. Yue Zifeng. Longchen tersenyum sedikit. Meskipun mereka sementara menjadi lawan sejenak saat berjuang untuk buah roh yang mendalam, Longchen selalu merasa bahwa Yue Zifeng adalah orang yang cukup baik. Dia bertindak seperti kebanyakan pembudidaya pedang, sombong dan menyendiri. Kemudian, Longchen telah mendengar dari murid inti lainnya bahwa bukan hanya Tang Wan R dan Ye Zikyu yang telah mencapai kemajuan yang sempurna. Gu Yang, Yue Zifeng, dan Song Ming Yuan juga telah mencapai level itu. Adapun murid inti lainnya, mereka semua telah mencapai kemajuan tanpa celah. Tetapi kemajuan yang sempurna akan membuat fondasi seseorang semakin kokoh, dan memungkinkan mereka mencapai ketinggian yang lebih tinggi di masa depan. Yue Zifeng biasanya tidak banyak bicara, dan orang-orang tidak terlalu memahaminya. Melihat dia melompat ke panggung bela diri, Longchen dipenuhi dengan antisipasi. Yue Zifeng sekarang seperti pedang yang terhunus, auranya yang kuat membuat orang lain sulit bernapas. Murid Luo Bing tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka orang yang begitu kuat muncul di dalam biara ke-108. Dengan penglihatan tingkat siantiannya, dia segera bisa mengatakan bahwa Yue Zifeng adalah seorang pembudidaya pedang yang kuat. Pembudidaya pedang tidak sama dengan pembudidaya lainnya. Mereka percaya pada pedang mereka, dan melalui resonansi dengan pedang mereka, mereka mampu melepaskan kekuatan yang tidak dapat dipahami orang lain. Dalam legenda kuno, ada dewa pedang yang tinggi di atas sembilan langit. Semua pembudidaya pedang yang fokus sepenuh hati pada pedang dao akan menerima berkah dari dewa pedang. Tapi tentu saja, pepatah seperti itu hanyalah pepatah, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, secara umum diterima bahwa pembudidaya pedang jauh lebih kuat daripada yang lain di alam yang sama. Tingkah laku Yue Zifeng yang mengesankan sudah mengandung sedikit rahmat pedang dao. Dia jelas memiliki tingkat pencapaian yang cukup tinggi dalam hal pedang dao. Sebelumnya, dia selalu berada di belakang kerumunan, menonton dengan acuh tak acuh. Itulah mengapa Luo Bing tidak memperhatikannya. Sekarang dia punya firasat buruk. Apakah kamu siap? Yue Zifeng dengan dingin menatap lawannya. Tangan kanannya perlahan menggenggam gagang pedangnya. Saat dia menggenggam gagang itu, aura dingin melesat ke segala arah. Ayo, penjaga Zifeng berada di puncaknya. Sebuah tombak muncul di tangannya, dan auranya juga meledak. Cermat. Suara Yue Zifeng terdengar bersamaan dengan pedang yang terhunus. Dering itu seperti jeritan naga, dan sambaran petir sepertinya muncul di arena bela diri. Baut itu adalah cahaya dari pedangnya. Cepat. Terlalu cepat. Begitu orang lain melihat Yue Zifeng mengeluarkan pedangnya, pedangnya sudah mencapai tubuh Su Feng. Su Feng sudah lama berjaga-jaga, tapi dia masih tidak pernah membayangkan pedang Yue Zifeng akan begitu menakutkan. Itu sudah di sampingnya pada saat dia bereaksi, dan dia buru-buru pergi untuk memblokir. Dengan ledakan dahsyat, Su Feng dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Di dalam, dia benar-benar ngeri. Jika Yue Zifeng tidak sengaja memberinya peringatan di awal, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu dan akan mati. Pedangnya terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia memberkati keberuntungannya karena dia secara komparatif lebih rendah hati daripada murid lainnya. Mungkin itulah sebabnya Yue Zifeng memberinya peringatan itu. Hati-hati. Petik 2. Saat Zifeng mundur, serangan tajam langsung menuju perutnya. Nyatanya, dia bisa merasakan pedang menusuk ke tubuhnya. Zifeng menggunakan kekuatan penuhnya untuk memutar tubuhnya, membawa tombaknya ke blok. Saat pedang itu hendak mencapai tubuhnya, dia berhasil memblokirnya. Tetapi meskipun dia telah memblokirnya, energi di belakangnya mengirimnya terbang sekali lagi. Ketika dia sekali lagi mendarat di tanah, dia menjadi kaku, lehernya tiba-tiba dingin. Sebuah pedang ditempatkan tepat di samping lehernya. Kamu kalah. Petik 2. Seluruh kerumunan terdiam. Kedua belah pihak tidak dapat mempercayai ini. Yue Zifeng berdiri di samping Zufeng, pedangnya tepat di sebelah lehernya. Hanya dengan pikiran darinya, kepala Zufeng akan jatuh. Sentuhan kekaguman muncul di mata Longchen. Dia dengan tenang berkata pada Tang Wan Er, Yue Zifeng benar-benar seorang jenius. Dia sudah melangkah ke pedang Dao. Dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Petik 2. Pembudidaya pedang sangat langka. Meskipun ada banyak orang yang menggunakan pedang, orang-orang itu hanya menggunakan pedang mereka sebagai alat, dan bukan kehidupan mereka. Setiap pembudidaya pedang sejati layak dihormati. Itu karena pedang Dao mereka harus dipahami sendiri. Yang lainnya tidak dapat membantu mereka. Jika tidak, dengan bakat Yue Zifeng, Ling Yun Zi akan lama membawanya sebagai murid. Tapi pembudidaya pedang berbeda dari pembudidaya lain, dan tidak ada yang bisa dilakukan Ling Yun Zi sebagai master untuk Yue Zifeng. Di antara 10 ribu pembudidaya pedang, akan ada 10 ribu pedang Tao yang berbeda. Tak satu pun dari mereka sama. Itu karena setiap jalur kultifator pedang harus dipahami sendiri. Tang Wan Er mengangguk. Dia juga terkejut melihat bahwa Yue Zifeng yang rendah hati sebenarnya sangat kuat. Tapi mereka berdua juga tahu bahwa pertumbuhannya yang mengejutkan pasti ada hubungannya dengan pertempuran besar yang benar dan rusak yang dia alami. Di saat-saat antara hidup dan mati, dia telah memahami pedang Tao miliknya sendiri. Sekarang, dia mengalahkan murid inti hanya dalam tiga gerakan, dan dia jelas masih memiliki sisa tenaga. Kemampuan tempur semacam itu mengejutkan. Zufeng menghela nafas dan mengangguk. Saya sudah kalah. Terima kasih atas kelonggaran Anda. Petik 2 Yue Zifeng menyarungkan pedangnya di belakang punggungnya, berbalik dan melompat kembali ke kerumunan di belakang longchen. Tufang dan sesepuh lainnya sangat senang. Yue Zifeng sebenarnya diam-diam melonjak ke level seperti itu. Ahli luar biasa lainnya telah muncul di biara mereka. Di kompetisi biara yang akan datang, itu pasti akan sangat membantu. Hei, bisakah seseorang lebih berhati-hati dan tidak terus menunggu orang lain untuk mendesak mereka? Bagaimana Anda tidak memiliki sedikitpun rasa malu? Cepat bayar, teriak Guo Ran. Luo Bing baru saja pulih dari keterkejutannya. Mendengar ejekan Guo Ran, dia hampir kehilangan kendali. Dia sekali lagi membuang lencana-nya, dan Tufang dengan tertawa menerimanya, menarik 80 ribu poin prestasi lainnya. Ini sudah ketiga kalinya, jadi totalnya ada 240 ribu poin pahala. Bahkan bagi Luo Bing, orang nomor satu selain pemimpin sekte dari biara ke-36, seseorang dengan banyak kekayaan, kerugian semacam ini masih tidak bisa diterima. Bahkan Tufang, penatua penegakan, hanya memperoleh 40 ribu poin prestasi setahun. Poin pahala itu harus ditukar dengan barang yang dibutuhkan, jadi dia tidak memiliki banyak dari mereka. Yang terpenting, Tufang adalah orang yang jujur, dan tidak akan pernah menggunakan trik kecil untuk memberi dirinya lebih banyak manfaat. Jadi sebenarnya, bahkan tetua sun memiliki lebih banyak sumber daya darinya. Tentu saja, tabungan itu semuanya diserahkan kepada Long Chen sekarang. Mungkin itu hanya takdir, penatua sun telah menggunakan banyak cara yang hina untuk mendapatkan segala macam hal. Tetapi pada akhirnya, mereka semua telah digunakan untuk membesarkan murid biara. Luo Bing memiliki otoritas tinggi dan juga menggunakan beberapa cara curang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sudah menjadi hal biasa baginya untuk menyalahgunakan kekuatannya untuk keuntungannya sendiri. Tidak ada seorang tetua pun di biara ke-36 yang tidak pernah tersinggung olehnya. Jadi itu adalah fakta bahwa dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Tetapi 240 ribu poin pahala itu masih menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sesepuh lain mungkin bekerja seumur hidup mereka tanpa menabung sebanyak itu. Pada ronde berikutnya, Luo Bing terus menjadi kejam, mengirimkan empat murid inti secara berurutan. Adapun pihak Long Chen, Long Chen tidak mengirim siapapun secara khusus. Murid inti manapun yang ingin naik, bisa. Bagaimanapun, menang itu bagus, tetapi kalah juga bukanlah sesuatu yang besar. Dalam empat pertempuran itu, hanya satu dari murid inti mereka yang tidak beruntung, kalah hanya dengan satu gerakan dan dipaksa keluar dari panggung bela diri. Yang lainnya semuanya menang. Dari tujuh putaran, mereka telah memenangkan enam putaran dan mengambil 400 ribu poin prestasi. Tidak peduli bagaimana Tufang mencoba untuk tetap tenang, cahaya bersemangat di matanya masih membuatnya lusuh. Ekspresi Luo Bing sangat tidak sedap dipandang sekarang. Basis dan kekuatan kultifasi mereka jelas lebih tinggi dari lawan mereka, tetapi mereka masih dikalahkan. Itu membuatnya sangat marah, dia akan membentak dan mulai membunuh. Melihat poin pahala sendiri mengalir seperti ini, hati Luo Bing meneteskan darah. Itu lebih dari setengah tabungannya. Jika dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya, maka poin prestasi itu akan sia-sia. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menatap diam-diam ke seorang pria di sampingnya dan menggumamkan beberapa hal. Pria itu mengangguk dan tersenyum sinis. Dia melompat ke panggung bela diri, dengan dingin melirik semua orang. Saya adalah orang yang disukai. Saya ingin menantang gadis cantik itu untuk tampil. Aku menyukaimu. Petik 2 Mendengar itu, mata Long Chen menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Bab 292 Gu yang melawan favorit. Setelah teriakan orang itu, ekspresi Long Chen menjadi sedikit lebih dingin. Ketika harus mengendalikan emosinya, Long Chen pasti seorang ahli. Tapi begitu pandangan pria itu tertuju pada Tang Wan Er, niat membunuhnya tersulut. Jika orang lain menghinanya, Long Chen hanya akan tersenyum. Tetapi jika seseorang menyentuh salah satu pantangannya, dia tidak dapat mengendalikan perasaannya. Ekspresi Tang Wan Er sedingin es, dan niat membunuh muncul di matanya juga. Dia baru saja akan melompat ke atas panggung ketika sebuah suara terdengar. Long Chen, biarkan aku bertarung. Suara itu datang dari Gu Yang. Baik Long Chen dan Tang Wan Er terkejut. Meskipun Gu Yang kuat, dia bukanlah seorang favorit. Kemungkinan kalah terlalu tinggi. Long Chen memikirkannya sejenak sebelum mengangguk. Anda bisa pergi. Petik 2 Gu Yang sangat senang. Dia tahu bahwa ini sangat berisiko, tetapi dia tidak dapat menekan niat bertempurnya. Dia sangat menantikan untuk bertarung satu lawan satu dengan favorit. Menurut akal sehat, Long Chen seharusnya tidak menerima. Gu Yang mungkin kuat, tapi peluang menangnya rendah. Itu adalah sesuatu yang melibatkan 80 ribu poin pahala. Tapi Long Chen bisa memahami rasa haus Gu Yang. Di mata Gu Yang, pertempuran ini bukan untuk memperebutkan sumber daya, tetapi cara baginya untuk melihat level apa yang telah dia capai. Adapun disukai itu, melihat bahwa itu bukan Tang Wan R, tetapi murid Inti Acak, yang datang untuk menghadapinya, dia marah. Ini jelas merupakan upaya mereka untuk mempermalukannya. Dia dengan dingin memelototi mereka. Bagus, karena kamu ingin mengadili kematian, jangan salahkan aku. Gu Yang naik ke panggung bela diri dan memelototi favorit itu. Aku harap saat kamu mati, kamu juga tidak akan menyalahkanku. Hahaha, kemarahan favorit entah bagaimana berubah menjadi tawa. Seseorang sepertimu berani menjadi sombong. Mati kamu babi kecil. Petip 2. The favorit tiba-tiba meraung, dan auranya meledak. Energi mengamuk menyebabkan kakinya meninggalkan dua jejak kaki di arena bela diri saat dia tiba-tiba menyerang Gu Yang, menghancurkan dengan tinjunya. Gu Yang sudah lama mengedarkan kis spiritualnya ke puncaknya. Dengan teriakan keras, Rune menyala di tubuhnya dan aura yang sangat besar keluar darinya juga. Dia meninju. Ledakan. Saat kedua tinju mereka bertemu, seluruh panggung bela diri bergetar. Angin kencang bertiup ke segala arah, menyebabkan pakaian semua orang tertiup angin. Keduanya kemudian langsung mundur beberapa langkah. The favorit tidak bisa menahan tercengang. Jadi, Anda punya beberapa trik. Tapi biarkan aku melihat berapa banyak kepalan tanganku yang bisa kau terima. Tat favorit mendengus, dan tinjunya mulai menghantam Gu Yang. Ini adalah pertama kalinya Gu Yang memiliki kesempatan untuk melawan satu favorit melawan satu. Niat bertempur melonjak darinya. Dia berulang kali meraung, menghadapinya dengan tinjunya sendiri. Ledakan. 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 Keduanya adalah petarung dengan gaya Brute Strength. Setiap kali tinju mereka terkumpul, seluruh arena bela diri akan bergetar, dan angin kencang akan meledak, membuat semua orang ketakutan. Gu Yang sangat kuat, dia benar-benar bisa menahan favorit, seru Tang Wan R. Disukai semuanya seharusnya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Fakta bahwa dia bisa bertukar lebih dari 10 pukulan tanpa kalah sudah di luar dugaan semua orang. Ini masih pemanasan, jadi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin favorit hanya memiliki keterampilan kecil ini? Dan seperti yang dia duga, setelah lebih dari 100 tabrakan hebat, mereka sekali lagi berpisah. Tidak buruk, sudah lama sejak saya melatih tubuh saya. Tetapi jika Anda berpikir ini adalah batas kekuatan saya, Anda akan salah besar. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sejati itu. Erden Armor, petik 2. Sebuah tanda muncul di dahinya, dan energi yang kuat meledak, menyebabkan tanah bergetar. Pakaian favorit itu meledak dari bagian atas tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang terlihat seperti terbuat dari batu. Faktanya, seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi, dan garis-garis yang menutupi lengannya sangat mirip batu. Dia meraung, dan menginjak tanah, dia menyerang Gu Yang dengan tinju. Rockfish. Gu Yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir, tetapi dia masih dikirim terbang puluhan meter. Bahkan setelah dia mendarat di tanah, dia masih terhuyum mundur beberapa langkah sebelum stabil. Pada akhirnya, dia bahkan batuk seteguk darah, menyebabkan ekspresi Tang Wan R berubah. Gu Yang akhirnya terluka. Sampah, Song Ming Yuan dan yang lainnya semua kaget. Jika dia terluka hanya dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa bertarung? Jangan khawatir tentang itu. Gu Yang masih bisa bergerak, Long Chen menghibur. Long Chen telah bertukar pukulan dengan Gu Yang sebelumnya, dan dia tahu tubuh fisiknya sangat kuat. Cedera kecil ini tidak dapat mempengaruhi kekuatannya. Sepertinya kamu cukup keras kepala. Itu bagus. Aku hanya harus menghancurkanmu menjadi daging cincang. Yang disukai sekali lagi dibebankan pada Gu Yang. Darah Gu Yang bergolak di dalam, tapi niat bertempurnya masih melonjak. Melihat orang itu menyerangnya, Gu Yang tersenyum dingin. Cincin spasialnya bergetar, dan tombak emas muncul di tangannya. Kaki Gu Yang sedikit tenggelam. Dukungan darah leluhur, sebuah tanda menyala di atas dahi Gu Yang. Runenya awalnya baru saja menutupi keempat anggota tubuhnya, tetapi sekarang mereka menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya, bahkan menutupi wajahnya dengan padat. Dia tampak sangat menakutkan sekarang. Ini adalah salah satu kartu truf Gu Yang. Dengan mengaktifkan dukungan darah leluhurnya, kekuatannya akan meledak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan kejam menghancurkan tombak itu langsung pada penyerangan yang disukai. Ledakan. Saat tombak itu bertabrakan dengan tinju yang ditutupi garis tanah, ledakan logam terdengar. Panggung bela diri di bawah kaki mereka runtuh karena dampaknya. Lengan favorit itu bergetar hebat, dan kekuatan yang tidak bisa dia blokir mengirimnya terbang. Dia buru-buru menstabilkan dirinya, terkejut. Tombak emas Gu Yang telah direnggut dari jenius jalur rusak, Yin Luo. Bobotnya mengkhawatirkan, dan favorit itu terlempar mundur hampir 300 meter sebelum nyaris berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya stabil, semua murid Luo Bing menghela nafas lega. Adapun murid-murid di sisi longchen, mereka semua menghela nafas bahwa itu sangat disayangkan. Tat favorit hanya berjarak beberapa inci dari tepi panggung bela diri. Jika dia hanya didorong mundur sedikit, maka menurut aturan, dia akan kalah. Berbalik untuk melihat ke belakang, favorit itu menghela nafas lega pada panggilan dekatnya. Berpaling untuk melihat tombak Gu Yang, keserakahan muncul di dalam hatinya. Senjata amu, saya menginginkannya. Petik 2 Tat favorit langsung bisa mengatakan bahwa tombak Gu Yang adalah harta karun dan segera ingin mengambilnya sendiri. Sepertinya dia sudah lupa bahwa ini bukanlah biara ke-36. Anda ingin? Ayo ambillah. Gu Yang meraung, tombaknya menyerang yang disukai. Sebagai tanggapan, favorit tidak menahanki spiritualnya, dan tinjunya menghantam tombak Gu Yang. Dengan dering logam keras lainnya, semua orang terkejut melihat percikan api yang beterbangan begitu tinju dan tombak bertemu. Seolah-olah tinju itu terbuat dari baja. Seorang pembudidaya tanah jarang, Tu Fang berseru. Favorit ini adalah seseorang yang terlahir dengan energi bumi bawaan. Tetapi karena dia adalah anugerah, energi bumi itu telah berubah, menjadi lebih banyak energi batu. Tidak hanya itu meningkatkan kekuatan fisiknya, itu membuat tubuh fisiknya sangat keras. Dengan kata lain, serangan dan pertahanannya telah meningkat tajam. Tombak Gu Yang terus-menerus bertabrakan dengan tinjunya berulang kali. Pukulan Gu Yang sangat gagah berani, dan dia secara mengejutkan memaksa mundur selangkah demi selangkah. Luar biasa! Jika ini terus berlanjut, Gu Yang harus menang. Darah Luocang mendidih hanya karena menonton ini. Anda salah. Jika ini terus berlanjut, Gu Yang akan kalah. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa? Gu Yang jelas-jelas memanfaatkannya. Luocang tidak mengerti. Saya pernah mendengar bahwa pembudidaya bumi menghususkan diri dalam pertempuran gesekan seperti pembudidaya kayu. Melihat Gu Yang sekarang, serangannya seperti hujan deras, dan itu terlihat sangat mengesankan, seolah-olah dia telah mengambil keuntungan. Namun kenyataannya, ini sangat tidak menguntungkan baginya. Tombak emas itu terlalu berat, dan menghabiskan terlalu banyak energi fisiknya. Dia tidak akan bisa terus menyerang seperti itu dalam waktu lama. Saya memperkirakan bahwa dia hanya akan mampu melakukan ini selama seperempat jam sebelum dia kelelahan dan kekuatannya menurun. Pada saat itu, hasil akhirnya adalah dia akan dikalahkan. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberinya pengingat? Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Jangan. Kerugian adalah kerugian. Itu bukanlah sesuatu yang buruk. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Dia akan menyadari apa kelebihannya dan apa titik lemahnya. Manfaatnya lebih dari sekadar menutupi kerugian. Adapun poin pahala yang hilang, hehehe, ini hanya permainan. Fakta bahwa akan ada pemenang dan pecundang bukanlah sesuatu yang besar. Jika seseorang ingin menjadi ahli, pertama-tama mereka harus memahami dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain untuk mereka. Ini pertarungannya. Biarkan dia memahaminya sendiri. Petik 2. Tapi kemudian nada suara Longchen menjadi marah. Tapi favorit ini benar-benar menjijikkan. Saya hampir ingin naik sendiri dan menghancurkannya. Dia ingin mengambil kebebasan dengan bos lama fraksi surga bumi saya. Huff, dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jika ini terjadi ketika saya masih muda, saya akan membuatnya berlutut di depan saya sejak lama. Petik 2. Kata-kata Longchen segera menyebabkan Tufang dan sesepuh lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi Tang Wan R memang tampak sedikit bersyukur. Guoran segera menjelati sepatu bot. Tepat sekali, bahkan jika seseorang harus mengambil kebebasan dengan seorang wanita, hanya bos yang memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Dia pikir dia siapa. Petik 2. Bagus. Longchen mengangguk, memberi Guoran acungan jempol. Kalian berdua tutup mulut, geram Tang Wan R. Longchen dan Guoran dengan patu berhenti berbicara, fokus kembali ke panggung. Ketegasan Gu yang telah mencapai puncaknya, tombaknya berulang kali memaksa lawannya mundur. Tetapi hati mereka tenggelam ketika mereka melihat bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan Longchen. Favorit itu sengaja menarik pertarungan. Begitu Gu yang kehabisan energi, dia akan segera melakukan serangan balik. Haha, si kecil Gu yang itu benar-benar tidak buruk. Dia benar-benar mengetahui strategi lawannya. Mata Longchen tiba-tiba cerah. Bab 293 sangat tak tahu malu. Begitu Longchen selesai berbicara, semua orang melihat Gu yang tiba-tiba meletus dengan kekuatan, kekuatannya mampu mengguncang gunung dan sungai. Tombak penghancur gunung. Gu yang telah memusatkan seluruh energinya ke tombaknya. Serangan yang satu ini berisi seluruh hati dan jiwanya. Ternyata selama ini, Gu yang telah menyimpan energi, menunggu untuk melepaskan serangan puncaknya. Gu yang adalah seseorang yang sangat kuat, orang yang telah membangunkan tanda leluhurnya paling awal di antara murid biara. Keahliannya dalam menggunakan tanda leluhurnya sangat halus, dan selain Longchen dan Tang Wan Er, dia adalah murid terkuat di biara. Baginya, pertempuran ini sangat penting. Jika dia menang, hati daunnya akan menjadi sangat mantap, dan akan lebih mudah baginya untuk menembus kemacetan. Tapi jika dia kalah, itu akan berdampak buruk baginya. Bagi Gu yang, ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko, dan dia tidak bisa kalah. Saat Gu yang memulai serangannya, ekspresi favorit itu berubah. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Selama pertempuran sengit itu, Gu yang sebenarnya telah menyimpan energi sepanjang waktu, dan dia tidak menyadarinya. Tidak perlu baginya untuk menghadapi Gu yang secara langsung. Gu yang sangat kuat, jadi dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindar dan bertahan selama ini. Keuntungan terbesarnya adalah pertahanan dan daya tahannya. Begitu dia melihat Gu yang mulai menyerang dengan gila, dia benar-benar mencibir di dalam. Dengan menyerang seperti itu, tidak mungkin dia bisa bertahan lama. Begitu Gu yang menjadi lelah, dia akan bisa dengan mudah membunuhnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Gu yang telah mengumpulkan energi secara diam-diam selama ini. Sekarang energi yang dia kumpulkan telah meletus, kecepatan Gu yang telah mencapai puncaknya. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Kekuatan Gu yang benar-benar menguncinya di tempatnya. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Favorit itu dengan sungguh-sungguh membentuk segel tangan yang sangat aneh, dan tanda menyala di dahinya. Sebuah perisai batu setebal satu kaki muncul di depannya. Perisai esensi batu, petik dua. Garis yang tak terhitung jumlahnya bersinar pada perisai itu, dan itu hampir terlihat seperti terbuat dari baja. Itu tampak sangat kokoh. Ledakan. Tapi saat tombak emas Gu yang bertabrakan dengan perisai batu besar itu, perisai yang sangat kokoh itu benar-benar pecah. Tombak emas itu terus maju, menghantamnya dan membuatnya terbang. Saat terbang di udara, dia juga memuntahkan seteguk darah. Dia terkejut karena pertahanan terkuatnya telah rusak. Dan tidak hanya perisainya yang rusak, organ dalamnya juga sangat terguncang oleh sisa kekuatan tombak itu. Dia praktis tidak bisa mempercayai ini. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam pembelaannya. Itulah mengapa Luobing bergantung padanya dan mengirimnya lebih dulu. Dia seharusnya memiliki peluang kemenangan yang tinggi bahkan melawan Tang Wan Er. Tapi sekarang dia baru saja dikalahkan oleh murid inti yang bahkan bukan seorang favorit. Dia masih dipenuhi ketidakpercayaan. Saat dia mengeluarkan lebih banyak darah, dia buru-buru menstabilkan dirinya. Tapi tombak emas telah mencapai dia, berhenti tepat di depan dahinya. Gu yang dengan dingin berkata, Kamu telah kalah. Petik 2. Gu yang saat ini sangat pucat dan terengah-engah. Jelas serangan terakhir itu telah menghabiskan seluruh energinya. Jika serangan ini tidak berhasil, dia akan kalah. Tapi dia menang. Jika gu yang tidak menghentikan tombaknya sekarang, favorit itu sudah menjadi mayat. Tat Feveret tidak bisa menahan diri untuk terkejut dan marah, serta tidak mau. Dia kalah. Melihat betapa pucat dan lelahnya gu yang, cahaya ganas tiba-tiba bersinar di mata favorit itu, dan dia meraih tombak gu yang. Idiot, kau lah yang tersesat. Tat Feveret meraung dan mendorong tombak ke gu yang. Karena sudah kelelahan, gu yang bahkan tidak bisa menahan diri. Bagian bawah tombaknya menabrak perutnya, dan suara tulang retak terdengar. Gu yang terbang kembali, memuntahkan darah, mendarat di luar arena bela diri. Kamu meminta kematian. Kami akan membunuh kalian semua. Petik 2. Feveret itu jelas telah kalah, dan kemudian menyerang dengan keji meskipun dia telah kalah. Itu segera memicu kemarahan semua murid biara ke 108. Huff, aku tidak pernah kebobolan, jadi bagaimana bisa kamu bilang aku kalah? Karena dia bahkan tidak berani mengikuti, semua itu membuktikan bahwa dia benar-benar babi. Keberanian juga merupakan bagian dari kekuatan, atau apakah kamu tidak mengetahuinya? Tat Feveret mencibir pada mereka. Bahkan Longchen telah berdiri sekarang, pembuluh darah menonjol di tangannya. Dia akan menyerang ke depan dan menghancurkan Tat Tahu malu ini. Luo terserah, ini adalah murid biara Anda. Kata Longchen dengan dingin. Huff, di atas panggung bela diri, bagaimana mungkin kamu bisa berhati lembut dan lunak? Untuk kemenangan, Anda tidak mungkin terlalu takut untuk menjadi kasar. Semua yang bisa dikatakan adalah ini membuktikan bahwa kalian semua idiot. Mengapa Anda tidak terburu-buru dan menyerahkan poin pahala? Ejek Luo Bing. Ekspresi tufang gelap. Longchen, apa yang kamu katakan? Maksudnya jelas. Ini keterlaluan. Selama Longchen memberi perintah, mereka akan segera mulai bertarung. Bagaimanapun, jika perkelahian dimulai, Ling Yunzi pasti tidak akan hanya menonton. Berikan padanya. Longchen menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Tufang hanya bisa menyerahkan 80 ribu poin pahala kembali ke Luo Bing. Melihat ekspresi mereka, Luo Bing sangat senang. Melihat ekspresi seperti itu adalah yang paling dia sukai. Hanya dengan begitu dia bisa merasa segar. Temperamennya hanya diputar balikkan seperti itu. Dan ketika dia melihat Longchen, yang selalu tenang seperti air, juga melepaskan ekspresi marah. Dia sangat senang. Gu Yang, dikalahkan, dan bahkan tombak emasnya telah diambil oleh lawannya. Menurut adat istiadat tak tertulis dari tahap bela diri, seni bela diri yang bahkan tidak bisa memegang senjatanya tidak memiliki wajah untuk mengambilnya kembali. Gu Yang berjalan ke Longchen sambil didukung oleh anggota Healing Hall. Maaf Longchen, aku kalah. Gu Yang secara mengejutkan menekuk lututnya, berlutut. Dia merasa sangat malu karena dia mungkin mati. Longchen telah memberinya kesempatan berharga, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar terlalu lunak, membuang kesempatannya untuk menang. Dia merasa sangat malu sehingga dia bahkan tidak bisa menunjukkan wajahnya sendiri. Tepat saat lutut Gu Yang hendak menyentuh tanah, Longchen meraih kerah bajunya. Apakah kamu laki-laki? Bukankah itu hanya kerugian? Tidak ada yang besar. Selain itu, meskipun itu dihitung sebagai kekalahan Anda, kemenangan mereka juga tidak diperoleh. Kamu tidak kehilangan muka, geram Longchen. Saat ranah rahasia Jiuli terbuka, orang itu pasti juga akan masuk. Jika Anda ingin menghapus rasa malu Anda, bunuh saja dia di dunia rahasia dan ambil senjata Anda kembali. Petik 2. Longchen tidak repot-repot merahasiakan kata-katanya. Semuanya mendengarnya dengan sangat jelas. Hati Tufang bergetar, merupakan kejahatan berat untuk membunuh anggota sekte yang sama dalam ranah rahasia Jiuli. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Nanti, dia harus memberi Longchen pengingat secara pribadi. Bunuh aku, ha? Teruslah bermimpi. Jika kamu berani mencoba menyerangku di ranah rahasia Jiuli, aku pasti akan membunuhmu. Favorit itu telah kembali di antara murid-muridnya dan dengan bersemangat memeriksa tombak barunya. Dia tidak bisa membantu mengejeknya ketika dia mendengar kata-kata Longchen. Aku akan mendengarkanmu Longchen. Kali ini saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Anda lagi dalam hidup ini. Gu yang menarik napas dalam-dalam. Dia sangat serius. Longchen mengangguk. Dia dengan dingin melirik Luobing dan ejekan mengejek murid-muridnya. Bagus, karena Anda ingin memperbesar game ini, saya akan membuatnya lebih besar. Di babak berikutnya, mari kita ubah sedikit dan adu mulut antar pasangan. Luobing tersenyum sinis. Dua pria melompat ke atas panggung. Kedua aura mereka sangat gelap dan dingin, menyebabkan orang merasa kedinginan. Mereka berdua disukai. Dan yang mengejutkan, keduanya terlihat sama persis. Mereka kembar. Kembar yang sama-sama difavoritkan. Itu sangat mengejutkan. Saya bos si dong. Petik dua. Saya bos si ksi. Petik dua. Keduanya berbicara pada saat bersamaan. Salah satu dari mereka melirik yang lain dan orang itu segera menutup mulutnya. Yang lainnya melanjutkan, kami dua bersaudara ingin bertukar petunjuk dengan kalian orang desa. Jika Anda merasa itu tidak adil, Anda juga dapat mengirim dua favorit untuk melawan kami. Kami bersaudara tidak akan menolak siapapun yang datang. Petik dua. Kedua tatapan mereka segera tertuju pada tangguan R dan Long Chen. Tatapan mereka dipenuhi dengan provokasi. Long Chen, serahkan mereka berdua padaku, kata Tang Wan R. Long Chen ragu-ragu. Kalau begitu kau harus berjanji padaku untuk menggunakan jurus pembunuhmu. Anda tidak dapat menunjukkan kelonggaran apapun. Long Chen tahu karakter Tang Wan R. Dia tahu bahwa keduanya agak aneh. Mereka kemungkinan besar memiliki serangan mereka yang sangat kuat, yang kemungkinan besar merupakan teknik gabungan. Long Chen yakin bahwa Tang Wan R sangat kuat. Setelah bergabung dengan Daumark itu, kekuatan Tang Wan R telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan dia tidak dapat mengetahui level apa yang telah dia capai. Tapi ada satu hal yang dia yakini. Kekuatan nyata Tang Wan R seharusnya tidak kalah dengan miliknya. Itu karena dia bisa merasakan tekanan yang diberikan Tang Wan R padanya. Aku berjanji padamu, aku pasti akan habis-habisan, kata Tang Wan R dengan serius. Setelah melihat apa yang terjadi pada Gu Yang, semua murid biara sangat marah. Mereka benar-benar terlalu penuh kebencian. Gu Yang jelas menang, tapi pada akhirnya dia bersikap lunak, tidak mengambil nyawa lawannya. Tapi kemudian lawan itu benar-benar memalukan dan tercelah, meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan merebut senjata Gu Yang. Tang Wan R, yang biasanya tidak suka berkelahi, sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika Long Chen tidak memperingatkannya, dia pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Gu Yang. Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh. Ketika kedua saudara itu melihat bahwa hanya Tang Wan R yang muncul dan Long Chen tidak bergerak, mereka mengejek, anak kecil, apakah kamu takut mati dan tidak berani muncul? Ah jadi dia pengecut, begitu, begitu. Petik 2. Kalian berdua harus tutup mulut. Hanya untuk kalian berdua, saya lebih dari cukup, kata Tang Wan R dengan dingin. Kedua bersaudara ini tersenyum cabul. He he, dengan kecantikan seperti kamu memperhatikan kami bersaudara, itu sudah lebih dari cukup. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah. Jutaan bila angin muncul di belakang Tang Wan R, menutupi matahari dan langit. Mati. Bab 294 Pisau Angin Mengisi Langit. Mati. Tang Wan R berteriak dengan marah, dan dia membentuk segel tangan. Ruang angkasa mulai bergetar saat langit yang penuh dengan bila angin menuju langsung ke arah mereka berdua. Jutaan bila angin itu seperti banjir besar. Bila angin yang menakutkan menembus angkasa, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Suara menusuk telinga terdengar dari mereka yang terdengar seperti besi gesekan, dan semua pengamat merasakan hawa dingin di dalam. Bahkan Long Chen terkejut, bila angin Tang Wan R telah terkondensasi menjadi kondisi yang sangat padat. Rasa dingin yang datang dari mereka sangat menakutkan. Bila angin tua Tang Wan R biasanya memiliki panjang beberapa kaki. Tapi sekarang bila angin ini panjangnya hanya satu atau dua inci, tampak seperti bila bulan sabit kecil. Namun, bila angin kecil ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari bila angin lamanya. Hanya dengan melihat mereka menyebabkan seseorang merasa mati rasa. Kedua bersaudara itu belum pernah menatap mata Tang Wan R, dan itulah mengapa mereka berani mengejeknya. Tapi begitu mereka melihat langit yang dipenuhi bila angin, mereka berdua menjerit ketakutan. Mereka berdua mengeluarkan perisai aneh pada saat bersamaan. Perisai itu tampak seperti periuk besi. Berdiri saling membelakangi, keduanya tampak seperti bola besi. Bila angin Tang Wan R menyebabkan percikan terbang saat mereka menghantam bola besi itu. Seolah-olah bola besi itu dipukul oleh gelombang raksasa, dan itu dikirim terbang. Tidak baik. Bila angin Tang Wan R terlalu menakutkan, hampir seperti banjir. Meskipun mereka tidak dapat menerobos bola besi itu, mereka membuat mereka terbang hampir keluar dari tahap bela diri. Tiba-tiba bola itu terbelah dan dua cakar terbang ditembakkan ke arah Tang Wan R. Satu. Cakar terbang itu panjangnya antara lima sampai enam kaki, seperti tangan besar dengan jari yang sangat tajam. Rantai besi dipasang di belakangnya. Kedua cakar terbang itu terbang dengan cara yang sangat licik. Begitu cakar terbang itu hendak mencapai Tang Wan R, cakar itu tiba-tiba terbuka, tampak seolah-olah mereka hidup kembali. Meskipun kedua cakar itu ditembakkan pada saat yang sama, yang satu di depan sementara yang lainnya di belakang. Kerja sama mereka sempurna, jika dia mengelak satu, dia tidak akan punya waktu untuk menghindari yang lain. Ekspresi Tang Wan R tidak berubah sama sekali. Perisai Badai. Petik 2. Bila angin tebal menyelimuti Tang Wan R, kedua cakar terbang itu menabrak pertahanan itu. Kedua lawannya benar-benar senang dengan tindakannya. Dengan teriakan nyaring, aura mereka meledak. Di antara favorit, keduanya sebenarnya jauh lebih lemah secara individual. Namun, pikiran mereka terhubung, dan keterampilan kerja sama mereka telah mencapai kesempurnaan. Karena itu, Biara telah memberi mereka satu set senjata khusus untuk membuat serangan mereka menjadi aneh dan sangat tajam. Kedua cakar terbang itu telah diciptakan oleh Master Tempa yang kuat. Ada banyak cara mendalam untuk menggunakannya, dan mereka menyembunyikan Rune yang kuat. Setelah Rune itu diaktifkan, kedua cakar itu akan menjadi sangat kuat, dengan mudah mampu menghancurkan baja. Keduanya mengaktifkan Rune itu ketika cakar mereka mengenai pertahanan Tang Wan Er. Bang, langit bila angin pecah. Apa, murid biara tercengang. Ruang yang ditempati Tang Wan Er kosong. Dia telah mati tanpa mayat di bawah kedua cakar mereka. Cermat. Kedua orang itu sedang merayakan bahwa mereka telah membunuh Tang Wan Er ketika teriakan Luo Bing terdengar. Keduanya tiba-tiba merasakan sensasi krisis yang mematikan, dan mereka merasakan angin sepoi-sepoi di belakang mereka. Keduanya dengan cepat mengangkat perisai untuk memblokir. Ledakan. Pertahanan tergesa-gesa mereka memblokir serangan yang kuat, tetapi mereka berdua terlempar ke udara. Salah satu dari mereka baru saja bangun dan masih tidak tahu apa yang terjadi ketika bila angin diam menebas pinggangnya. Orang itu berteriak dengan sedih. Darah mengalir keluar, mengikuti beberapa jeroannya. Long Chen menghela nafas lega. Tang Wan Er akhirnya mempelajari arti sebenarnya dari pertempuran. Serangannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dari orang-orang yang hadir, hanya Tufang, Luo Bing, dan Long Chen yang tahu apa yang telah terjadi. Begitu kedua cakar terbang itu muncul, Tang Wan Er menyadari bahwa senjata itu sangat aneh dan kemungkinan besar tidak mudah ditangani. Tidak ada alasan baginya untuk menghadapi mereka secara langsung. Dia hanya memanggil perisai besar bila angin untuk menutupi pandangan semua orang. Pada kenyataannya, area di belakang perisai itu benar-benar kosong. Tang Wan Er sudah lama menyelinap pergi secara diam-diam, menggunakan bila angin untuk melindungi dirinya sendiri sebelum tiba di belakang mereka berdua. Saat mereka berdua mengira telah membunuhnya, dia tiba-tiba menyerang. Kalau bukan karena campur tangan Luo Bing, mereka berdua pasti sudah mati. Namun meski begitu, setelah serangan pertamanya tidak menyerang, dia segera menargetkan salah satu dari mereka yang sudah kehilangan kepalanya karena ketakutan, langsung mengirimkan bila angin dengan kekuatan spiritualnya. Bila angin yang memenuhi langit semuanya memiliki jejak spiritual Tang Wan Er pada mereka. Dia bisa mengirim mereka keluar untuk serangan mendadak kapan saja. Tentu saja, serangan seperti itu agak lemah. Sebelumnya, serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan cedera pada Feveret. Tapi sekarang bila angin Tang Wan Er telah berubah, dan menjadi sangat kuat. Hanya satu serangan acak yang mampu membelah perut Feveret itu. Faktanya, jika dia selangkah lebih lambat, dia akan langsung dipotong menjadi dua. Bagaimanapun, dia sekarang berteriak, darah mengalir dari lukanya. Dia segera lari dari panggung bela diri, menahan cederanya sebisa mungkin. Jika kamu ingin lari, tinggalkan hidupmu. Teriakan dingin Tang Wan Er terdengar. Kebenciannya pada keduanya sudah mencapai puncak. Mereka telah mempermalukan dan menghina mereka, dan kemudian mereka baru saja mencoba membunuhnya. Dia secara alami tidak akan berbelas kasihan. Seluruh tahap bela diri dikelilingi oleh bila anginnya. Wilayah ini adalah domainnya. Dia bahkan tidak perlu mengangkat tangan secara pribadi. Hanya dengan kekuatan spiritualnya, ratusan bila angin melonjak ke pria itu. Jiwa orang itu hampir meninggalkan tubuhnya karena ketakutan. Dia buru-buru mengangkat perisainya. Tapi perisai itu hanya bisa memblokir satu sisi. Tepat ketika dia akan dipotong berkeping-keping, saudara kembarnya bergegas, dan mereka berdua dengan erat menggabungkan perisai mereka lagi. Pisau angin ini sekali lagi tidak dapat menembus perisai khusus yang dibentuk dari master tempa. Tapi ini hanya bertahan. Begitu mereka mencoba melancarkan serangan mendadak ke Tang Wan R, dia hampir memotongnya. Sekarang mereka berada dalam posisi yang sangat canggung. Tang Wan R telah diserang secara diam-diam sekali, jadi dia pasti tidak akan jatuh cinta sama sekali jika mereka mencobanya lagi. Semua bila angin yang telah dikondensasi Tang Wan R sekarang menabrak perisai mereka. Begitu mereka berpisah, mereka akan segera dipukul. Saat ini, mereka seperti kura-kura yang telah menyusut kembali ke dalam cangkangnya, tidak berani mengintip keluar kepalanya. Jika mereka mengintip keluar, kepala mereka akan langsung dipotong. Keduanya sudah benar-benar ketakutan. Serangan Tang Wan R telah menahan mereka sepenuhnya. Mereka tidak punya cara untuk mengalahkannya lagi. Dengan perisai mereka membentuk bola di sekitar mereka, mereka mulai berguling ke arah Tang Wan R dalam serangan. Mereka berharap dia akan menyerang bola mereka dan mengirim mereka keluar dari panggung bela diri. Dengan begitu, meskipun mereka akan kalah, setidaknya mereka memiliki alasan bahwa mereka tidak sengaja keluar, dan tidak benar-benar kalah. Tapi Tang Wan R sudah memprediksi niat mereka itu. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Tidak peduli bagaimana bola itu mencoba meluncur, bila anginnya akan memaksa mereka mundur. Bagaimanapun, di dalam bidang itu, mereka tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatan. Ekspresi semua orang aneh saat mereka menyaksikan adegan ini. Sebuah bola logam berputar terus-menerus di atas panggung bela diri. Tatapan semua orang terpaku pada bola itu. Luo Bing sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang kedua si kembar ini karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan dalam pengasingan saat mereka membiasakan diri dengan senjata aneh mereka. Tapi ada satu hal yang dia tahu. Kekuatan kerjasama mereka luar biasa, dan dalam pertarungan kelompok, mereka berdua bekerjasama mampu memblokir empat atau bahkan lima favorit sekaligus. Dalam dua lawan dua, keduanya selalu tak terkalahkan di ranah yang sama. Selain murid tertentu, keduanya adalah murid dengan peringkat tertinggi di biara mereka. Biara telah menaruh harapan besar pada mereka untuk pembukaan ranah rahasia Jiuli yang akan datang. Pada awalnya, melihat mereka berguling-guling bertahan di bola itu tanpa menyerang, dia mengira mereka hanya menyesuaikan diri atau mungkin memikirkan rencana untuk digunakan melawan serangan ini. Tetapi setelah satu jam, bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi lelah. Guoran akhirnya menghela nafas. Sepasang saudara ini telah ditabiskan sebelumnya untuk mengalami akhir yang tragis. Ini semua kehendak langit. Petik dua. Song Mingyuan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mengapa? Apakah kamu ingat apa nama kedua bersaudara itu? Saya pikir yang satu bernama Bosidong, dan yang lainnya bernama Bosiksi. Petik dua. Benar, yang satu bernama Bosidong, yang satu lagi bernama Bosiksi. Gabungkan keduanya dan Anda akan mendapatkan, tidak berguna yang tidak berguna. Dua. Tidakkah Anda melihat mereka berguling ke kiri dan ke kanan tanpa pergi kemana-mana? Mungkinkah orang tua mereka telah meramalkan hari ini akan datang? Seperti yang diharapkan, para ahli ada di mana-mana. Guoran menjelaskan dengan kagum. Semua orang. Petik dua. Bola itu terus menggelinding. Orang-orang di luar baik-baik saja, tetapi dua orang di dalam sudah benar-benar pusing. Adapun orang yang perutnya telah terbelah, meskipun dia melakukan yang terbaik untuk menutup lukanya, beberapa ususnya telah keluar. Aroma semacam itu menjijikan bagi mereka berdua. Kemudian menambahkan pemintalan, mereka berdua siap untuk muntah. Keduanya tahu bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Tetapi mereka juga tidak berani meninggalkan pertahanan mereka. Sekarang mereka berdua memikirkan cara untuk menyerah. Jika mereka langsung kebobolan, akhir mereka pasti tidak akan bagus. Jika mereka berani melakukannya, maka dengan sifat kejam luobing, dia pasti akan membuat mereka berdua makan omong kosong mereka sendiri. Mereka berdua mulai mengutuk sekejam yang mereka bisa. Mereka ingin membuat marah Tang Wan Er. Bagaimanapun, mereka memiliki keyakinan mutlak dalam pertahanan mereka. Hanya jika Tang Wan Er kehilangan kendali atas amarahnya barulah mereka memiliki kesempatan untuk dikeluarkan dari panggung bela diri. Pada awalnya, Tang Wan Er tidak terlalu peduli untuk mencoba memotong pertahanan mereka. Tapi begitu mereka mulai mengutuknya dengan gila, dia benar-benar marah. Membentuk segel tangan, bila angin di belakangnya berkumpul menjadi satu tubuh, membentuk bila angin besar yang panjangnya harus lebih dari 300 meter. Begitu bila angin itu muncul, seolah-olah ruang telah benar-benar membeku. Tekanan yang mengerikan melesat ke segala arah. Seorang pria, yang tetap berada di sisi luobing selama ini dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Jejak keterkejutan muncul di wajah aslinya yang apatis. Dia menatap tajam ke bila angin besar Tang Wan Er. Tebasan hujan deras. Bab 295 pemula yang dipilih. Tebasan hujan deras. Mengikuti teriakan Tang Wan Er, bila angin besar di belakangnya menebas bola itu, tampak seolah-olah itu adalah bila surgawi yang memotong ruang. Saat serangan Tang Wan Er terkondensasi hingga puncaknya, luobing dan pria di belakangnya terkejut. Bahkan Tufang pun kaget. Long Chen juga berdiri dari kursinya, terkejut. Akan. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia yakin bahwa serangan Tang Wan Er ini mengandung keinginannya. Yang disebut keinginan itu adalah kata yang sangat dalam dan misterius. Itu adalah alam yang bahkan lebih tinggi dari sekedar memaksakan atau percaya diri. Serangan yang mengandung kemauan praktis hidup. Mereka berisi seluruh pikiran dan jiwa penyerang. Alasan Long Chen sangat terkejut adalah karena hanya dua orang yang dia tahu yang serangannya mengandung kemauan adalah Mo Nian dan Yin Luo. Orang-orang yang bisa menggunakan keinginan seperti ini umumnya semua terpilih. Dia tidak menyangka Tang Wan Er secara tidak sadar naik ke level ini. Ledakan, pedang besar itu menghantam bola itu dengan keras. Bola itu, yang belum mencapai titik impas setelah semua serangan sebelumnya, langsung pecah, dua sosok melesat seperti bola meriam. Meskipun keduanya berada di dalam bola, mereka bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Melihat Tang Wan Er menjadi marah, mereka sebenarnya sedang merayakannya. Harapan mereka adalah agar Tang Wan Er menyerang mereka dengan amarahnya dan mengirim mereka terbang keluar dari arena bela diri. Kemudian mereka bisa keluar dari perisai mereka dengan ekspresi, tidak mau dan sedih, mendesah bahwa mereka kalah sedikit karena keberuntungan. Mereka benar-benar percaya diri dengan perisai mereka. Tapi begitu serangan Tang Wan Er, yang secara mengejutkan mengandung keinginan mengerikannya, menyerang mereka, mereka segera menjadi ketakutan. Pada awalnya, mereka khawatir perisai mereka akan mampu menahan serangannya, tetapi dampak dari serangan kuatnya mungkin mengguncang mereka di dalam bola begitu keras sehingga mereka menjadi orang bodoh. Namun, mereka jelas tidak khawatir. Satu serangan Tang Wan Er segera menghancurkan perisai mereka dan keduanya hancur menjadi bubur. Dengan hantaman kuat semacam itu, tubuh mereka benar-benar berubah bentuk, menjadi dua gumpalan tak berbentuk yang berjatuhan di arena bela diri. Dengan dua poni terakhir, keduanya mendarat di luar arena bela diri. Mereka memuntahkan darah, dan darah itu dipenuhi dengan potongan-potongan organ mereka yang rusak. Aura mereka dengan cepat memudar. Ekspresi Luo Bing berubah, dan dia dengan cepat menghampiri mereka. Mereka berwarna putih kertas dan hampir berhenti bernafas. Dia melihat tanda dao mereka muncul di dahi mereka. Tanda dao bawaan itu hanya bisa disimpan dengan mereka yang memiliki keberuntungan karma yang cukup kuat. Tapi ketika favorit akan mati, dao mark mereka secara otomatis akan merespon dengan pergi. Mereka akan mencari pemilik lain, atau mereka akan menghilang kembali ke surga dan bumi. Melihat keduanya disukai akan menghembuskan nafas terakhir mereka, Luo Bing ketakutan. Dia meletakkan tangannya di atas dahi mereka dan kekuatan spiritualnya yang sangat besar mengalir ke dalam jiwa mereka, membantu menstabilkan jiwa mereka yang akan meninggalkan tubuh mereka. Dengan bantuan Luo Bing, tanda dao mereka secara bertahap memudar kembali ke tubuh mereka, memungkinkan Luo Bing untuk rileks. Jika dua favorit meninggal di sini, dia akan tamat. Kakak laki-lakinya, pemimpin sekte biara ke-36, pasti akan mengutuknya sampai mati. Begitu jiwa mereka stabil, dia juga memberi mereka pil roh. Sekarang mereka berdua pasti tidak akan mati. Tapi kedua luka mereka terlalu parah. Kemungkinan besar, dibutuhkan setidaknya tiga tahun sebelum mereka bisa bangun dari tempat tidur. Dia tidak memiliki jaminan bahwa mereka berdua akan pulih tepat waktu untuk pembukaan ranah rahasia Jiuli. Memikirkan hal itu, ekspresi Luo Bing menjadi sedingin es, dan matanya seperti dua pedang tajam yang memelototi Tang Wan R. Gadis yang kejam, petik 2. Tang Wan R. bahkan tidak repot-repot melirik Luo Bing. Dia tidak terlalu patuh atau sombong saat dia berkata, dibandingkan dengan senior, junior ini masih perlu lebih banyak berkultivasi dengan benar. Petik 2. Meskipun kata-katanya tidak mengandung kata kutukan sedikitpun, ejekan di dalamnya tidak bisa lebih jelas, tidak peduli betapa kejamnya dia, itu jauh lebih baik daripada betapa hina mereka. Tang Wan R. bahkan tidak melirik Luo Bing sebelum melompat dari panggung bela diri dan kembali ke sisi Long Chen. Long Chen sangat bersemangat, jika tidak ada terlalu banyak orang, dia mungkin akan memeluk Tang Wan R. dengan erat. Bos tua itu perkasa. Long Chen berdiri tegak dan memberinya hormat yang sangat disengaja. Murid biara lainnya juga mengikuti Long Chen. Tang Wan R. tersipu, ini juga melakukan hal-hal di luar ekspektasi orang, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wan R., selamat, kamu telah menjadi ahli level terpilih yang masih muda. Selama kamu bisa terus tidak terkalahkan dan mempertahankan dao hati yang stabil, kamu pasti akan menjadi terpilih di masa depan. Kata Tufang penuh semangat. Tang Wan R. sebenarnya tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi melihatnya dengan penuh hormat menatapnya, dia benar-benar merasa terlalu canggung. Ekspresi Luo Bing sangat jelek saat dia melihat Tufang merayakannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan pada biara ke-108 dan mempermalukan mereka untuk membuat pertunjukan yang bagus untuk biara pertama. Tapi sekarang yang dipermalukan adalah biara mereka yang ke-36. Dari sembilan ronde, mereka hanya memenangkan dua, dan lebih jauh lagi, salah satu dari mereka hanya menjadi satu yang memalukan dengan aksi tercelah di akhir. Lebih jauh lagi, karena memprovokasi mereka, biara ke-108 entah bagaimana berhasil melahirkan seorang terpilih yang masih muda. Luo Bing secara praktis meminta untuk dipermalukan, menyebabkan kebencian dan kemarahannya. Melihat Tufang dan mereka mengelilingi Tang Wan R, dia sangat kesal. Dia langsung melemparkan lencana Tufang. Tufang menerimanya dan sekali lagi mengeluarkan 80 ribu poin pahala. Secara total, mereka telah memperoleh total 400 ribu poin pahala. Namun, Gu Yang juga kehilangan tombak emasnya yang berharga. Kemenangan ini tidak terlalu sempurna. Serahkan babak final kepadaku. Petik 2 Mengikuti suara acu-ta-acu itu, seorang pria dengan ringan melompat ke panggung bela diri. Pria itu tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Wajahnya rata-rata, tetapi matanya seperti elang, hampir terlihat seperti bilah tajam. Orang itu tidak menarik perhatian sebelum ini. Tapi begitu dia melompat ke panggung bela diri, dia menjadi seperti pedang yang terhunus, dan seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Aura yang sangat aneh datang dari tubuh orang itu. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar agung yang meremehkan mereka semua. Namun, tidak ada yang bisa membentuk keinginan untuk melawannya. Bahkan ekspresi Tufang berubah sedikit. Dia sebenarnya telah melakukan pengawasan. Awalnya, dia mengira orang ini hanya difavoritkan biasa. Tapi sekarang dia melompat ke panggung bela diri, hanya dari kemauannya yang arogan, dia bisa segera melihat kebenaran yang mengejutkan. Murid tingkat terpilih. Jelas orang itu adalah terpilih yang kuat, atau tidak mungkin dia memiliki aura yang begitu kuat. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Jiang Yifan, seorang terpilih. Anda harus mengingat nama saya dengan baik, karena hanya mengetahui nama saya akan menjadi kehormatan terbesar Anda di masa depan. Petik 2. Suaranya sangat acuh tak acuh. Entah bagaimana itu sepertinya tidak mengandung penghinaan atau ejekan, namun tetap memberinya perasaan agung dan tinggi yang membuat mereka merasa lebih tidak nyaman. Saya harus mengakui bahwa Anda sedikit lebih kuat dari yang saya kira. Tapi itu tetap tidak akan mengubah kenyataan. Meskipun salah satu dari kalian baru saja membangkitkan kekuatan terpilih, itu masih tahap awal. Masih terlalu dini untuk dianggap sebagai terpilih sejati. Di dalam biara saya, saya mendengar lelucon tertentu. Ketika saya mendengarnya, saya tertawa terbahak-bahak sampai setengah mati. Saya mendengar bahwa seseorang membuat beberapa kebohongan palsu untuk mencoba mendapatkan posisi murid terpilih. Sungguh lelucon yang menggelikan. Bagaimana menurut Anda, Tuan Longchen? Petik 2. Ekspresi murid biara ke-108 tenggelam. Meskipun mereka tidak tahu tentang masalah biara pertama yang memblokir posisi murid terpilih Longchen, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang ini menargetkan Longchen. Pertama-tama, jangan panggil saya Mister, karena saya tidak pernah mengajari Anda membaca dan menulis. Kedua, saya sangat menyesal Anda tidak tertawa sendiri sampai mati. Jika ya, kami tidak perlu melihat tindakan sok kecil Anda di sini hari ini. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang ini pasti kuat, tapi sepertinya kemampuan pamernya bahkan lebih kuat. Tapi Longchen bisa menebak tujuannya, jadi dia sengaja mengejeknya. Anda ingin menonjol, kakak besar akan menemani Anda. Basis budidaya sampah, tapi mulutnya cukup buas. Mungkinkah seluruh kultivasi Anda terfokus pada mulut Anda? Dengan saya sudah berdiri di sini, berapa lama Anda berencana menolak menghadapi kenyataan? Jiang Yifan akhirnya menatap Longchen dengan sedikit penghinaan. Apakah Anda kehabisan obat tanpa minum obat? Atau apakah Anda menggunakan obat yang salah? Kamu, seorang transformasi tendon tahap menengah, memiliki wajah untuk menantangku, seseorang di ranah kondensasi darah. Saya benar-benar bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa membuat kulit Anda begitu tebal? Kemudian menurut apa yang Anda katakan, izinkan saya memberitahu Anda bahwa pemimpin sekte kami sedang berdiri di atas gunung, menantang Anda untuk berperang. Pergi dan lawan dia, apakah Anda percaya saya ketika saya mengatakan pemimpin sekte kami dapat menghancurkan Anda dengan satu kentut? Kata Longchen dengan jijik. Longchen, jangan bicara omong kosong. Tang Wan Er diam-diam menarik Longchen. Ini benar-benar tidak pernah merasa was-was. Ling Yunzi, yang mengamati dari jarak 100 mil, menggelengkan kepalanya. Bagaimana anak kecil ini bisa jadi begitu nakal? Jiang Yifan tertegun sejenak, dia tidak menyangka Longchen menolak provokasinya dan masih membalas dengan sangat tajam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi kamu tidak berani naik ke tahap ini? Aku tidak menyangka bahwa kamu, Longchen, seseorang yang berani mencoba mengelabui supermonasteri agar memberinya sumber daya terpilih, tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan duel sederhana denganku. Seperti yang diharapkan, rumor itu benar. Biara ke-108 Anda hanyalah sekumpulan penipu yang melarat. Ejek Jiang Yifan. Kamu bisa menyingkirkan tindakan kecilmu ini. Sebelumnya dikatakan bahwa 10 ronde ini akan diperangi oleh orang-orang di level yang sama. Apakah Anda pikir saya idiot pada level yang sama dengan Anda? Longchen bahkan tidak mengganggunya dan hanya meninggalkannya berdiri di arena bela diri. Anda suka pamer? Maka tahap ini harus cukup besar bagi Anda untuk terus berakting. Kalau begitu baiklah, jika kamu tidak mau, aku tidak akan mempersulitmu. Gadis yang baru saja menjadi terpilih, aku akan menantangmu. Aku juga tidak akan mempersulitmu. Selama Anda bisa menerima 10 pukulan saya, Anda akan menang. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan pergi dengan saya. Bagaimana dengan itu? Jiang Yifan langsung mengarahkan niatnya pada Tang Wan R ketika dia melihat Longchen menolak untuk bertarung. Ekspresi Tang Wan R sedingin es. Dia baru saja akan menjawab ketika Longchen menariknya kembali dan menatap Jiang Yifan dengan hati-hati. Apakah benar-benar ingin bertarung denganku? Jika kita melakukannya, seseorang akan mati. Pikirkan baik-baik. Petik 2. Bab 296 tidak berhenti sampai mati. Apakah benar-benar ingin bertarung denganku? Jika kita melakukannya, seseorang akan mati. Pikirkan baik-baik. Longchen menatap Jiang Yifan, matanya sedingin es. Longchen tidak menyukai pertarungan semacam ini. Pertarungan seperti itu tidak ada artinya di baliknya. Jika Anda memiliki energi untuk bertarung di sini, mengapa Anda tidak pergi mencari beberapa anggota jalur rusak untuk dibunuh? Di mata Longchen, orang-orang dari jalan lurus benar-benar tidak berguna. Keterampilan mereka satu-satunya adalah memainkan trik kotor di belakang punggung orang, licik, dan secara umum menjadi orang yang tercela dan tidak tahu malu. Perselisihan batin telah menjadi spesialisasi mereka. Tetapi ketika mereka benar-benar menghadapi murid-murid korup yang buas itu, mereka tidak berguna. Tetapi alasan utama Longchen tidak ingin bertarung di sini adalah karena dia terus-menerus merasakan sensasi krisis, dan dia tidak ingin menunjukkan kemampuannya untuk dilihat semua orang. Saat ini, dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk menjadi lebih kuat untuk menghadapi krisis yang akan datang itu. Tapi kemudian orang-orang di sekitarnya seperti Tetua Sun dan Jiang Yifan ini sepertinya tidak pernah ingin beristirahat sampai mereka benar-benar membuatnya marah. Biasanya, Longchen akan menahan diri dari pertarungan di depan umum dalam pertarungan yang tidak berarti. Itu hanya akan mengungkapkan kartu trufnya dan menarik lebih banyak perhatian. Dia tidak ingin lebih banyak orang seperti Penatua Sun. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan para idiot itu. Pada awalnya, sensasi krisis itu tidak jelas dan lemah, tetapi seiring berjalannya waktu, itu hanya semakin kuat. Di saat yang sama, dia juga mengingat pria yang mampu menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan dari mimpinya. Dia mengatakan satu baris, waktu hampir habis. Namun, panik bukanlah solusi. Dia yakin bahwa ada sesuatu di ranah rahasia Jiuli yang sangat dia butuhkan. Itulah mengapa semua fokusnya adalah meningkatkan kekuatannya sebelum memasuki dunia rahasia Jiuli. Dia menghargai setiap nafas waktu, karena setiap sedikit kekuatan akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Selama beberapa minggu terakhir, Long Chen telah sepenuhnya fokus pada pelatihan di Violent Gale Sabre dan Seni Guntur. Begitu dia kembali dari pelatihan dalam hal itu, dia mengalami situasi ini. Awalnya, Long Chen tidak berencana untuk bertarung. Faktanya, bahkan jika dia harus naik, dia bisa melompat begitu saja dan mengaku kalah. Bagaimanapun, mereka menang secara keseluruhan. Tapi penglihatan Jiang Yifan tanggap dan dia segera melihat melalui titik lemah Long Chen, menempatkan niatnya pada Tang Wan Er. Meskipun Long Chen dengan jelas tahu Jiang Yifan melakukan ini dengan sengaja, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia tahu bahwa Jiang Yifan siap untuk membidiknya. Jika Long Chen terus menolak, dia akan melanjutkan dengan kata-kata menjijikkannya. Meskipun orang seperti itu hina, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah berhasil. Dia telah berhasil membuatnya marah. Pertempuran bukanlah permainan. Tentu saja saya tidak peduli dengan hidup dan mati. Bukankah adik perempuan yang cantik itu juga seperti itu barusan? Dengus Jiang Yifan. Itu hanya karena orang-orangmu terlalu tidak tahu malu dan hina. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Ekspresi Tang Wan Er sedingin es saat dia mengamuk. Favorit mereka telah menggunakan metode yang benar-benar tercelak ketika dia jelas-jelas sudah kalah dari guyang, melukai dia dengan parah dan bahkan tanpa malu-malu mengambil senjatanya. Dan kemudian kedua si kembar itu semakin kurang moral, melontarkan kata-kata kotor yang keji padanya. Tujuan pertempuran selalu kemenangan. Semua metode diperbolehkan? Ejek Jiang Yifan. Kamu. Long Chen menarik kembali Tang Wan Er dan menggelengkan kepalanya. Apakah Anda lupa kesepakatan kami? Saya akan bertanggung jawab untuk menangani orang bodoh, dan Anda akan bertanggung jawab untuk menjadi secantik bunga. Serahkan pria kecil yang begitu hina itu padaku. Petik 2. Setelah tangannya dipegang oleh Long Chen dan melihat senyum di wajahnya, kemarahan Tang Wan Er langsung menguap. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Long Chen, dia benar-benar hanya anak yang temperamental. Melihat Jiang Yifan, Long Chen berkata, Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu. Tapi untuk babak terakhir ini, saya ingin meningkatkan taruhannya. Petik 2. Apa yang ingin Anda tingkatkan? Tanya Luo Bing. Luo Bing mungkin telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya, tetapi tidak mungkin dia bisa sepenuhnya menyembunyikan betapa senangnya dia karena Long Chen telah menerima untuk melawan Jiang Yifan. Untuk pertandingan terakhir, mari bertaruh semua poin prestasi yang kita peroleh sejauh ini, serta satu tempat untuk memasuki alam rahasia Jiuli. Petik 2. Di tengah kerumunan, Guo Ran sedikit gemetar. Dia tahu tempat ekstra ini untuknya. Guo Ran bukanlah murid inti. Dia tidak sama dengan Wilde yang telah membunuh seorang favorit. Biara telah lama berhasil mengajukan permohonan agar dia diberi tempat. Tapi Guo Ran tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ranah rahasia Jiuli. Long Chen mencoba membuka pintu belakang untuknya. Tidak masalah. Luo Bing langsung setuju. Dia benar-benar percaya diri pada Jiang Yifan. Taruhan Long Chen yang meningkat sangat cocok untuknya. Dia bisa segera memenangkan kembali semua poin prestasi yang hilang. Selanjutnya, jika saya menang, Anda, Luo Bing, harus meminta maaf kepada semua murid biara saya dan mengakui bahwa Anda adalah babi. Petik 2. Niat membunuh Luo Bing segera muncul. Ini adalah penghinaan telanjang. Apakah dia mencoba memprovokasi dia, seorang ahli siantian? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jika Anda tidak berani bertaruh, enyahlah. Saya tidak punya waktu untuk permainan Anda yang tidak masuk akal, dengus Long Chen. Bagaimana jika kamu kalah? Luo Bing mengatupkan giginya. Jika saya kalah, murid baru biara suantian kami akan segera bubar. Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebabkan orang-orang kedua belah pihak melompat. Ekspresi Tufang juga berubah, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Taruhan ini jauh, terlalu besar. Dia bersedia bertaruh pada semua murid baru biara yang dibubarkan. Dia gila. Hahaha, baiklah, aku setuju dengan itu. Tapi cahaya yang keras kemudian bersinar di mata Luo Bing. Tapi bisakah kata-katamu mewakili semua murid baru? Akankah mereka semua mendengarkanmu? Petik 2. Long Chen adalah bos kami. Bahkan jika dia ingin kita mati, kita tidak akan ragu. Mengapa kita peduli tentang pembubaran? Jangan khawatir kau jalan tua, ejek Guoran. Kata-kata Guoran segera menghasut semua murid baru dan lama biara untuk bernyanyi bersama. Jangan khawatir, kau jalan tua. Luo Bing berubah ungu karena marah. Baik, kalau begitu mari kita segera mengatur kontrak hidup dan mati. Petik 2. Kontrak hidup dan mati ini hanyalah sepotong bukti yang menyatakan bahwa mereka berdua telah dengan sukarela mengatur pertempuran yang menentukan tanpa ada yang memaksa mereka. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan orang lain. Meskipun Luo Bing cukup marah untuk mati, dia tidak bodoh. Tanpa kontrak ini, maka begitu Jiang Yifan membunuh Longchen, Tufang akan segera melaporkannya ke Super Monastery dan dia harus memikul semua tanggung jawab. Meskipun mereka memiliki alasan untuk datang untuk bertukar poin, mereka berada di peringkat 36, sementara lawan mereka berada di peringkat terakhir. Selama mereka bukan idiot, siapapun akan menyadari ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kemudian setelah Super Monastery menyelidiki masalah ini, bahkan saudara pemimpin sekte tidak akan bisa melindunginya. Namun, selama mereka berdua menandatangani kontrak hidup dan mati, semuanya akan baik-baik saja. Itu adalah sesuatu yang hanya berhubungan dengan individu itu sendiri, dan tidak berhubungan dengan biara. Kontrak hidup dan mati ini semuanya sudah jadi, dan semua orang yang pemberani dan kejam akan menahan beberapa di tubuh mereka untuk menunjukkan kepahlawanan mereka. Jiang Yifan menerima dua salinan kontrak hidup dan mati, menandatangani namanya di keduanya, dan kemudian menyerahkannya kepada Long Chen. Sekarang giliranmu. Hargai momen ini dengan baik, karena ini terakhir kali Anda akan menandatangani sesuatu. Petik 2 Long Chen juga menandatangani namanya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Berhati-hatilah dengan kepercayaan buta Anda. Hal seperti itu bisa sangat berbahaya. Petik 2 Setelah dua kontrak hidup dan mati itu ditandatangani, Tufang menyimpan satu sementara Luo Bing menyimpan yang lain. Dengan cara itu tidak ada pihak yang dapat mencoba untuk memalsukan atau menipu. Namun, untuk beberapa alasan, Luo Bing menjadi sedikit tidak nyaman setelah menerima salinan kontrak hidup dan mati. Kegelisahan itu berasal dari ekspresi Tufang. Ekspresi Tufang agak rumit, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Mungkinkah Long Chen benar-benar berada di level terpilih? Tapi lalu mengapa dia tidak merasakan kemauan yang datang dari tubuhnya? Tapi kemudian Luo Bing kembali rileks. Bahkan jika Long Chen berada di level terpilih, lalu apa? Dia hanya berada di puncak kondensasi darah, sementara Jiang Yifan telah mencapai tahap surgawi ke-6 Transformasi Tendon. Keduanya dipisahkan oleh alam utama dan enam alam kecil. Membunuh Long Chen tidak akan sulit. Awalnya, Luo Bing tidak datang ke sini untuk membunuh Long Chen. Tujuannya hanyalah untuk mempermalukan biara ke-108 dan mungkin melukai beberapa murid mereka sebagai tamparan keji di wajah mereka. Itu untuk memberitahu biara ke-108 untuk mengendalikan kesombongan mereka. Ada beberapa orang yang tidak bisa mereka sakiti. Pemikiran itu mungkin bagus, tetapi melaksanakannya sangatlah sulit. Dari sembilan pertempuran, mereka hanya memenangkan dua. Pada awalnya, Luo Bing telah memberitahu murid-muridnya untuk menggunakan geok fotografi untuk merekam seluruh masalah ini sehingga dia dapat mengirim video tersebut ke biara pertama sebagai bukti kesuksesannya. Tetapi jika dia menyerahkan geok fotografi ini ke biara pertama sekarang, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah lagi. Apakah dia orang yang menamparkan wajah biara ke-108, atau dia mengirim dirinya sendiri ke sana untuk ditampar wajahnya sendiri. Ketika harapannya akan kemenangan reguler telah pupus, dia kemudian mengatakan padanya difavoritkan untuk melumpuhkan Tang Wan Er, memberinya kelonggaran. Tapi akibatnya, Tang Wan Er tidak lumpuh, tapi dua orang favoritnya akan terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan. Jadi untuk putaran terakhir ini, dia harus memberikan semacam pembenaran kepada biara pertama. Bukankah Long Chen mengklaim dirinya berada di level terpilih? Apakah itu benar atau tidak, mereka dapat mengklaim bahwa dia benar, dan karenanya membunuhnya pasti akan menjadi hal yang baik bagi biara pertama. Pada saat itu, dia akan berhasil membentuk hubungan yang baik dengan biara pertama dan manfaatnya akan mengalir. Dalam hal ini, misinya masih akan selesai. Jadi tidak peduli apa, Long Chen harus mati sekarang. Jika tidak, dia tidak hanya tidak bisa menjelaskan dirinya kepada pemimpin sekte, dia juga tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ke biara pertama. Jiang Yifan dan Long Chen berdiri di atas panggung bela diri. Semua orang diam, aura pembunuh memenuhi udara, membuat orang sulit bernapas. Hari ini, kamu pasti akan mati, kata Jiang Yifan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ketika saya masih muda, saya mempelajari misteri takdir. Nama Anda sangat tidak menyenangkan. Orang yang akan mati adalah kamu. Satu. Hef, benar-benar omong kosong. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, dengus Jiang Yifan. Aku, Long Chen, tidak pernah suka memprovokasi masalah. Tapi saya juga tidak pernah takut pada masalah. Saya tidak suka membunuh orang, tapi saya semakin tidak menyukainya ketika orang mencoba membunuh saya. Tapi hal yang paling tidak saya toleransi adalah ketika orang-orang menaruh niat mereka pada orang-orang di samping saya. Jika seseorang melakukan itu, itu sama saja dengan menyentuh salah satu tabu saya. Untuk orang seperti itu hanya ada satu akhir, tidak ada istirahat sampai mati. Petik 2. Kalau begitu jangan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Jiang Yifan dengan dingin berteriak, dan ruang tiba-tiba bergetar saat aura yang sangat besar melonjak ke segala arah. Bab 297 tamparan besar di wajah. Kalau begitu jangan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Energi yang mengerikan meledak seperti lautan yang marah, dan murid-murid yang berdiri di samping panggung bela diri segera diledakkan kembali. Selain sesepu, semua orang harus mundur ratusan meter sebelum stabil dalam menghadapi energi mengamuk Jiang Yifan. Energi semacam itu bukan hanya sesuatu yang menekan tubuh fisik mereka, tetapi juga memengaruhi jiwa mereka. Itu adalah kehendak terpilih. Itu adalah keinginan yang tak tertandingi. Di depan keinginan semacam itu, yang lain tidak dapat melawan dan tanpa sadar akan mundur. Itu adalah teror terpilih. Murid kedua belah pihak pucat menghadapi tekanan yang menakutkan itu. Bahkan murid biara ke-108, orang-orang yang pernah mengalami pertempuran hidup dan mati, dipaksa mundur. Mereka pernah secara pribadi melihat pertempuran terpilih. Tetapi pada saat itu, mereka sudah terlalu jauh. Dengan kekacauan dan asap yang ada, mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Selain itu, mereka telah berada di tengah-tengah pertempuran besar, dan tidak punya waktu untuk mengamati betapa menakutkannya Chosen. Sekarang mereka sudah sedekat ini, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya Chosen itu. Mereka bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Hanya dengan mengandalkan auranya, dia mampu menaklukkan semuanya. Di depan keinginan yang menakutkan itu, mereka bahkan tidak bisa membentuk keinginan untuk melawan. Adapun murid biara ke-36, mereka memandang Jiang Yifan dengan penuh hormat. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, Jiang Yifan adalah seorang terpilih, keberadaan agung yang jarang mereka lihat sama sekali. Bahkan lebih jarang bagi mereka untuk melihatnya bertarung secara pribadi. Tapi mereka semua tiba-tiba melihat bahwa di hadapan aura mengamuk itu, Long Chen masih berdiri di sana dengan baik-baik saja. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak peduli bagaimana gelombang Ki berusaha menghantamnya, dia seperti batu yang kokoh. Rambutnya terurai ke belakang dan pakaiannya berkibar. Matanya seperti dua bintang yang berkelap-kelip. Dia sepertinya tidak menerima dampak sama sekali dari aura atau keinginan Jiang Yifan. Itu menyebabkan pupil Luo Bing menyusut. Fakta bahwa Long Chen bisa tetap tidak terpengaruh oleh kehendak Jiang Yifan berarti bahwa Long Chen juga seorang ahli tingkat terpilih yang asli. Itu segera menyebabkan jantung Luo Bing melonjak. Jadi bukanlah suatu kebohongan bahwa Long Chen berada di level terpilih. Yang dipilih adalah eksistensi yang harus dibangkitkan. Sebenarnya, hal utama yang memisahkan Chosen dari favorit adalah kemauan mereka. Keinginan tak terkalahkan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan melalui kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Yang dipilih adalah semua eksistensi yang belum merasakan kekalahan. Keinginan mereka adalah sesuatu yang terbentuk dari kemenangan tanpa akhir. Ketika mereka memenangkan lebih banyak kemenangan, kepercayaan mereka pada kekuatan mereka sendiri tumbuh. Begitu mereka mulai bertarung, mereka bisa melepaskan keinginan mereka dan langsung menekan keinginan orang lain. Mereka bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi. Apa artinya tak tertandingi? Itu tak tertandingi. Untuk bisa mengalahkan musuh tanpa mengangkat jari, mampu menaklukkan lawan hanya dengan sekali pandang. Namun, Chosen sangat jarang. Mereka perlu dipersiapkan dengan hati-hati. Pertama-tama, calon terpilih harus memiliki bakat yang cukup tinggi. Setelah level bakat seseorang mencapai level yang dapat diterima untuk menjadi terpilih, pertumbuhan mereka perlu dilindungi dengan hati-hati. Mereka tidak bisa diizinkan untuk bertemu dengan musuh yang bukan tandingan mereka. Itu karena begitu seorang terpilih dikalahkan, lebih dari mungkin kekalahan itu meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Mereka akan kehilangan keinginan khusus mereka dan tidak lagi menjadi terpilih. Yang dipilih berbeda dari yang lain. Jika mereka dikalahkan, sangat sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena seberapa tinggi mereka telah memanjat, itu akan menjadi lebih menyedihkan bagi mereka ketika mereka jatuh. Dibandingkan dengan mereka yang memanjat dengan terhuyung-huyung, Chosen adalah fas bunga yang sangat rapuh. Begitu sebuah sekte menyadari bahwa mereka memiliki potensi terpilih, mereka akan melindungi mereka dengan cermat, tidak mengizinkan mereka untuk melawan perkelahian yang tidak adil. Misalnya, apa yang terjadi sekarang jelas merupakan pertarungan yang tidak adil. Longchen hanya di ranah kondensasi darah, tapi dia menghadapi transformasi tendon tengah terpilih. Tampilan Longchen benar-benar mengejutkan Luo Bing dan murid-muridnya. Kembali ketika mereka pertama kali melihat basis kultifasi Longchen, mereka yakin 100% bahwa cerita tentang dia yang membunuh seorang ahli penempaan tulang delapan temper telah sepenuhnya dibuat-buat. Tetapi melihat dia berdiri di sana tanpa aura bahkan di hadapan aura Jiang Yifan, tampak seolah-olah dia hanya orang biasa, semuanya tercengang. Bahkan Jiang Yifan terkejut. Meskipun dia merasa Longchen harus memiliki beberapa keterampilan, dia tidak pernah berpikir Longchen akan bisa mengabaikan auranya seperti ini. Hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa keinginan rajanya tidak dapat mengunci Longchen. Ketika keinginannya mencoba untuk mengunci Longchen, sepertinya dia tidak ada. Dia tidak bisa merasakan keinginan Longchen. Jiang Yifan tiba-tiba menginjak dan menembak ke depan, meninju Longchen. Tinjunya membawa badai bersiul dan ruang berdengung di sekitarnya. Longchen juga meninju, menghancurkan tinju Jiang Yifan. Seluruh panggung bela diri berguncang dengan intens. Tahap metalik sebenarnya tidak mampu menahan dampak serangan mereka dan mulai retak. Setelah satu tinju itu, keduanya dipaksa mundur beberapa langkah. Jiang Yifan menjabat tangannya. Tidak buruk, jika Anda mati hanya dengan satu kepalan, itu akan sangat membosankan. Petik 2. Sekarang tinju kedua, Jiang Yifan berteriak, meninju lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Kedua tinju mereka bertabrakan lagi, dan arena bela diri di bawah kaki mereka akhirnya runtuh sepenuhnya, sebuah kawah besar terbentuk di bawah mereka. Terbuat dari baja, ketika dihancurkan seperti ini, serpihan baja bersiul melesat ke segala arah. Para murid yang menyaksikan semua terkejut dan menghindari pecahan baja itu, tetapi ada beberapa yang tidak bereaksi cukup cepat dan menembus langsung. Itu menyebabkan ekspresi semua murid berubah, dan mereka sekali lagi mundur. Jarak tersebut masih belum cukup jauh untuk menjamin keselamatan mereka. Baru permulaan pertarungan mereka seperti ini. Begitu pertarungan sebenarnya dimulai, itu akan menjadi lebih menakutkan. Jika mereka mati hanya karena gempa susulan dalam pertempuran mereka, itu benar-benar akan menjadi kematian yang konyol. Mereka mundur satu mil sebelum merasa sedikit lebih aman. Bahkan jika sesuatu yang besar akan terjadi, mereka masih memiliki waktu untuk bereaksi. Haha, bagus, hanya dengan begini ini akan sedikit menarik. Jiang Yifan sekali lagi meninju. Dengan tabrakan lain, seluruh tahap bela diri menjadi benar-benar tertutup retakan, tampak seperti hampir meledak. Tidak buruk, tidak buruk. Kalau begitu biarkan aku melihat berapa banyak. Jiang Yifan hanya mengeluarkan setengah kata-katanya sebelum sesosok tiba-tiba bergegas di depannya dan memberinya tamparan kejam di wajahnya yang langsung membuatnya terbang keluar. Aku sudah bosan dengan tindakan sombongmu yang tidak berubah, kata Long Chen dengan dingin. Long Chen telah memblokir tiga tinju Jiang Yifan untuk mengetahui seberapa kuat Jiang Yifan. Dia akan merespon dengan tepat berapa banyak kekuatan yang digunakan lawannya. Bagaimanapun, Long Chen tidak berani ceroboh terhadap terpilih. Mengambil langkah demi langkah bukanlah hal yang buruk. Tapi kemudian setiap kali, Jiang Yifan hanya meningkatkan kekuatannya sedikit, yang terlalu lambat untuk Long Chen. Kemudian dia akan selalu melemparkan beberapa kata sok di antara setiap kepalan tangan. Dia bertarung sepenuhnya dengan ceroboh, seolah-olah dia adalah kucing yang bermain dengan tikus. Jiang Yifan benar-benar berencana bermain dengan Long Chen perlahan sampai dia putus asa. Luo Bing diam-diam telah memberinya misi itu. Tujuan mereka datang ke sini tidak akan dianggap sebagai kegagalan jika dia tampil cukup baik kali ini. Jiang Yifan tidak hanya harus menang, dia harus menang dengan mudah dan sempurna. Cara terbaik baginya untuk menekan Long Chen sampai mati. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di awal untuk memberi Long Chen sedikit harapan. Kemudian dia perlahan bisa menghancurkan harapan itu dan membiarkannya putus asa sebelum membunuhnya. Tetapi setelah pertukaran ketiga mereka, Long Chen menjadi tidak sabar. Mengambil keuntungan dari Jiang Yifan yang ceroboh, dia telah memberinya tamparan keji di wajahnya. Dering keras dari tamparan itu terdengar jelas di seluruh biara. Orang mana yang paling baik dalam menamparkan wajah. Di seluruh biara, setiap orang akan mencari Long Chen. Teknik menamparkan wajah Long Chen praktis telah mencapai tingkat surgawi. Kecepatan, kekuatan, dan sudutnya semuanya sempurna. Yang terpenting, dia menyambar seperti kilat, tidak memberi peringatan sedikitpun kepada siapapun. Saat itu, Tang Wan R dipenuhi dengan kekaguman dan bahkan ingin Long Chen mengajarinya teknik ini, tetapi dia menolak. Ini adalah teknik surgawi bawaannya. Menambahkan pada latihannya yang terus-menerus pada para idiot yang menemukan masalah baginya, keterampilannya yang satu ini telah mencapai kesempurnaan. Long Chen bukanlah seseorang yang akan mengajarkan ini kepada sembarang orang. Kata-kata Jiang Yifan telah terpotong di tengah jalan, dan dia merasakan kepalanya berdengung begitu keras hingga dia hampir pingsan. Ketika dia akhirnya pulih sedikit, dia melihat bahwa dia telah terbang kembali puluhan meter. Dan dia masih terbang kembali dengan cepat. Menurut kecepatannya saat ini, dia mungkin akan terbang kembali lebih dari satu mil. Dia akan segera meninggalkan panggung bela diri seperti ini. Jika itu terjadi, dia akan kalah, dan jika dia kalah, dia pasti ingin bunuh diri. Jika dia, seorang terpilih, ditampar dari panggung bela diri oleh seseorang yang hanya berada di alam kondensasi darah, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dari seluruh siantian supermonasteri. Dia mencoba menstabilkan dirinya sendiri, tetapi Long Chen telah memukulnya terlalu kuat. Hanya gesekan dari kakinya tidak dapat menghentikan kelembamannya. Jiang Yifan dengan cepat mengeluarkan tongkat tebal dan menikamnya ke tanah. Staff menggali parit panjang ke dalam panggung baja bela diri, memotong panggung bela diri seperti lumpur. Ketika Jiang Yifan akhirnya berhasil menghentikan dirinya sendiri, kakinya sudah berada di tepi panggung bela diri. Dengan satu kaki lagi, dia akan jatuh. Seluruh kerumunan itu membisu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Yifan, yang beberapa saat yang lalu tampak seperti Raja Yang Agung, akan dikirim ke tepi panggung bela diri dengan satu tamparan. Apakah itu murid dari Vihara ke-108 atau Vihara ke-36, mereka semua tercengang. Mereka melihat Jiang Yifan, atau lebih tepatnya, mereka melihat sidik jari yang sangat jelas di wajahnya. Longchen, kamu meminta kematian. Kemarahan Jiang Yifan meletus, dan dia melompat ke depan, menghancurkan staffnya di Longchen. Bab 298 Seni Penggabungan Binatang Kali ini, Jiang Yifan benar-benar marah. Dia tidak lagi berpikir untuk mempermainkan Longchen. Hantaman tongkatnya ini bertujuan untuk membunuh. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tamparan di wajahnya ini membuatnya merasa lebih buruk daripada jika dia dibunuh. Tongkatnya mengguncang langit, dan udara di sekitarnya sepertinya meledak. Ini adalah kekuatan sejati Jiang Yifan. Longchen mendengus dan mengulurkan tangannya. Ruang berguncang dan terus bergemuruh saat kekuatan guntur yang menakutkan terkondensasi di tangan Longchen, berubah menjadi tombak. Tombak itu terkondensasi dari kekuatan guntur, tetapi karena Rune yang menutupinya, itu seperti tombak sungguhan, dan diisi dengan kekuatan ledakan yang menyebabkan ruang berputar di sekitarnya. Tombak petir Longchen menghantam tongkat Jiang Yifan. Tahap bela diri akhirnya tidak dapat menahan kekuatan mereka lagi, dan benar-benar meledak. Panggung bela diri itu terbuat dari baja, dan seketika itu meledak, seluruh langit dipenuhi dengan pecahan baja bersiu. Jika itu hanya beberapa bagian, semua orang masih bisa mengelak, tapi sekarang mereka pasti tidak bisa mengelak sebanyak ini. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa beberapa fragment itu seukuran meja. Jika salah satu dari penonton itu dipukul, mereka akan lumpuh jika tidak mati. Ekspresi penatuatu Fang berubah. Dia terlalu fokus pada pertempuran Longchen dan telah melupakan para murid. Sekarang sudah terlambat baginya untuk melindungi mereka. Tiba-tiba, Tang Wan R muncul di depan semua orang. Membentuk segel tangan, langit penuh bila angin sekali lagi muncul di depan pecahan baja itu. Fragmen itu langsung terpotong oleh bila angin Tang Wan R. Tapi masih ada beberapa potongan halus yang berhasil menyelinap melalui celah kecil di antara bila angin. Tapi dinding es besar muncul di depan semua orang. Dinding es tebal itu hancur ketika pecahan itu bertabrakan dengannya, tetapi pecahan itu juga kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah. Baru sekarang semua murid itu memiliki waktu untuk menyekak ringat dingin mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka semua mundur lebih jauh. Bahkan jarak ini terlalu berbahaya. Mereka melihat bahwa setelah tahap bela diri meledak, Jiang Yifan dan Longchen sekarang berdiri 100 meter dari satu sama lain. Longchen memegang tombak petir yang menyebabkan ruang terus berputar. Dia tampak seperti dewa yang turun dari surga, tampak sangat mengesankan. Hei hei, akhirnya aku punya senjata yang bagus. Longchen tersenyum. Meskipun Devil Decapitator lebih kuat, itu terlalu berat. Itu terlalu membebani tubuhnya, dan itu tidak cocok untuk pertarungan yang lama. Adapun bila api yang telah dia kental sebelumnya, mereka hanya mampu menangani murid inti. Di depan Feveret, mereka akan runtuh setelah satu tabrakan, apalagi Chosen. Sekarang pil flame Longchen hanya berguna untuk memurnikan pil. Namun, setelah dua bulan mengumpulkan petir, Rune kekuatan gunturnya menjadi lebih kuat, dan senjata petir yang mereka kental bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu benar-benar bisa memblokir serangan Jiang Yifan. Itu sangat menyenangkan Longchen. Dia bisa bertarung selama tiga hari berturut-turut dengan tombak petir ini tanpa kelelahan. Jiang Yifan melihat tombak Longchen dengan kaget dan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan Longchen memiliki kekuatan petir, yang biasanya sangat langka. Pertukaran sebelumnya telah menyebabkan lengannya menjadi sedikit mati rasa. Kekuatan guntur peledak Longchen telah mencoba menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia telah dipaksa untuk menghabiskan sejumlah besar ki spiritual untuk membasmi kekuatan petir itu. Huff, tidak masalah kamu memiliki kekuatan petir. Itu tidak akan mengubah nasibmu. Kamu masih akan mati hari ini. Jiang Yifan menyerang balik Longchen dengan staffnya. Longchen mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kamu terus mengulangi bahwa yang lain adalah babi, tapi sebenarnya, kamu adalah babi. Anda adalah babi tipikal yang hanya ingat makan dan tidak ingat pemukulan. Apakah wajahmu sakit? Petik 2 Tombak petir Longchen memblokir tongkat Jiang Yifan dan kemudian menusup perutnya. Meskipun Longchen belum pernah menggunakan tombak sebelumnya, dia tahu senjata panjang paling cocok untuk menahan musuh melalui serangan. Mendengar kata-kata Longchen, Jiang Yifan segera merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Tamparan Longchen terlalu kejam. Mati, Jiang Yifan meraung dan mulai benar-benar mengacungkan tongkatnya, mengirimkan rentetan serangan yang sengit. Longchen tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Tombaknya juga menyerang dengan ganas. Kedua senjata mereka bertabrakan berulang kali, menyebabkan debu beterbangan dan melepaskan gelombang ki yang kuat. Bos, benar-benar bos. Tidak peduli jam berapa, melihat dia bertarung masih sangat menakjubkan. Memuji Guoran. Murid lainnya mengangguk. Melihat pertarungan Longchen bahkan lebih memuaskan bagi mereka daripada secara pribadi pergi untuk membunuh musuh mereka. Setiap serangannya akan membuat darah mereka mendidih. Tufang tidak bisa menahan tergerak saat melihat Longchen melawan Jiang Yifan tanpa kalah sama sekali. Dia berpikir, divergens sebenarnya adalah divergens. Kemampuan tempur semacam ini terlalu abnormal. Untuk dapat melawan transformasi tendon yang dipilih di alam kondensasi darah, dia bisa dibilang monster. Selanjutnya, pertarungan Longchen selalu sangat inspiratif. Gaya bertarungnya sangat bersih dan tegas. Seolah-olah dia dilahirkan dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Setiap gerakannya sangat percaya diri. Gaya bertarung semacam itu sangat menyenangkan untuk dilihat dan membuat darah orang-orang tanpa sadar memanas. Mereka berdua bertarung dengan gila-gilaan. Tidak peduli bagaimana Jiang Yifan berusaha untuk menyerang, dia tidak dapat memaksa Longchen dirugikan. Itu mengejutkan semua murid biara ke-36. Jiang Yifan adalah murid terkuat di biara ke-36. Tapi sekarang dia tidak berdaya melawan bocah kondensasi darah. Itu terlalu mengejutkan, siapa bocah ini? Bahkan ekspresi Luo Bing sangat gelap dan dia menyesal datang ke sini. Kekuatan Longchen tidak dapat disangkal. Bahkan jika Longchen tidak dapat diklasifikasikan sebagai terpilih, dia pasti akan menerima pengasuhan khusus. Jika mereka membunuh Longchen, bahkan dengan kontrak hidup dan mati, itu masih akan mengganggu biara super. Meskipun mereka tidak akan mempersulit mereka secara terbuka, ada banyak cara untuk membuat hidup mereka sulit di belakang mereka. Namun, jika mereka tidak membunuh Longchen, mereka tidak akan bisa memberikan penjelasan ke biara pertama. Mereka telah membantu mereka, dan jika mereka tidak membalasnya, hubungan baik mereka akan segera berakhir. Luo Bing mungkin menyesal, tetapi sekarang setelah masalah ini mencapai titik ini, penyesalan tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan menjengkelkan sebagian dari super monasteri, dia masih merasa bahwa memuaskan biara pertama itu lebih penting. Itu karena banyak petinggi di biara super berhubungan dengan biara pertama. Selama mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan biara pertama, ini akan tetap berharga. Dan cara terbaik untuk membentuk hubungan yang baik adalah dengan kematian Longchen. Ledakan. Keduanya sekali lagi mundur. Jiang Yifan dengan dingin memelototi Longchen. Kamu mungkin memiliki beberapa skill, tapi itu masih jauh dari cukup. Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan mati. Petik 2. Longchen meletakkan tombak petirnya di bahunya dan menatap Jiang Yifan dengan aneh. Apakah kamu sudah melupakan rasa sakit di wajahmu? Mati. Jiang Yifan baru saja memprovokasi Longchen untuk membuatnya menjadi marah ketika satu baris dari Longchen membuatnya ingin meledak dengan amarah sebagai gantinya. Jiang Yifan meraung, dan garis muncul di dahinya. Begitu garis itu muncul, energi menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya. Garis-garis itu membentuk gambar yang aneh. Dengan hati-hati melihatnya, itu tampak seperti binatang buas dengan tubuh harimau dan ekor ular. Saat gambar itu menjadi lebih cerah, beberapa orang neri melihat dua gigi Jiang Yifan tumbuh lebih panjang dengan cepat, menjadi taring sepanjang tiga inci. Di saat yang sama, matanya juga berubah. Muridnya berubah menjadi merah iblis dan menjadi vertikal. Kebanyakan mata vertikal berasal dari magical beast berdarah dingin. Bagi mereka untuk tampil sebagai manusia sangatlah mengerikan. Transformasi binatang. Longchen terkejut. Dia telah bertemu dengan dua orang yang telah menggunakan beast transformation. Salah satunya adalah Huang Chang di Kekaisaran Cry Phoenix, sementara yang lainnya adalah Zhao Wu yang dia temui selama pemilihan murid biara. Keduanya telah dibunuh olehnya. Meskipun dia berhasil membunuh mereka berdua, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa setelah menjalani transformasi binatang, kekuatan tempur mereka telah melonjak dengan tingkat yang menakutkan. Longchen juga pernah melalui buku tebal yang menjelaskan teknik ini. Dikatakan bahwa beast transformation adalah metode budidaya yang sangat biadab. Anda harus memperbaiki darah esensi Magical Beast dan kemudian menggabungkan darah esensi itu ke dalam tubuh Anda untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan Magical Beast. Tapi darah manusia tidak bercampur dengan darah Magical Beast. Mereka menolak satu sama lain dengan kuat. Darah Magical Beast terlalu kuat, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan tubuhmu meledak. Itulah mengapa beast transformation tidak dianggap sebagai keterampilan pertempuran tingkat tinggi. Hanya beberapa sekte kelas dua yang akan mempraktikannya. Fakta bahwa seorang terpilih akan menggunakan transformasi binatang tidak dapat dibayangkan oleh Longchen. Transformasi binatang. Hei hei, kamu benar-benar cuek. Ini adalah seni penggabungan binatang saya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik sampah itu? Meskipun ini hanya setengah dari kekuatanku, itu masih cukup untuk membunuhmu. Untuk bisa mati di bawah beast merging art saya, Anda harus merasa bangga. Petik 2. Suara Jiang Yifan sangat parau dan tidak enak untuk didengarkan sekarang. Longchen memandang Jiang Yifan dan dengan acu tak acu mengucapkan satu kalimat, apakah wajahmu sakit? Jiang Yifan segera mengeluarkan raungan binatang dan menyerang Longchen. Dia jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tiba di depan Longchen dalam sekejap, staffnya menabrak kepala Longchen. Longchen dikejutkan oleh kecepatan yang mengejutkan itu dan buru-buru mengangkat tombak petirnya untuk memblokir. Bang, semua orang terkejut melihat Longchen dikirim terbang oleh Jiang Yifan. Tombak petirnya telah hancur karena benturan. Mati, Jiang Yifan dengan kejam tertawa dan sekali lagi menyerang Longchen. Staffnya menyala dan aura menakutkan memunci Longchen di tempatnya. Staff itu memukulnya sekali lagi. Longchen menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kekuatan petirnya masih belum cukup kuat. Sudah waktunya untuk mengganti senjata. Bab 299 gambar binatang menyatu dengan tubuh. Ledakan Pedang emas menebas tombak Jiang Yifan dengan keras, melepaskan ledakan yang mengguncang surga. Tanah hancur, dan debu memenuhi udara. Sesosok terbang kembali, jatuh di tanah, hanya stabil ratusan meter jauhnya. Ketika mereka melihat sosok itu, rahang murid biara ke-36 jatuh ke tanah. Sosok menyedihkan itu adalah orang yang baru saja menggunakan seni penggabungan binatang, orang yang kekuatan tempurnya baru saja tumbuh secara eksplosif, Jiang Yifan. Jiang Yifan juga sangat terkejut. Dia menatap sosok yang perlahan berjalan keluar dari debu. Saat sosok itu semakin jelas, orang-orang berhasil melihat pedang emas besar bertumpu di bahu Longchen. Longchen tampak menghina, kesombongannya akan menyebar ke segala arah. Semua murid biara ke-36 menelan seteguk air liur. Mereka praktis tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Adapun Tufang, dia tidak begitu terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Longchen. Tombak petir sebelumnya hanyalah pemanasan. Sekarang dia telah menggunakan devil decapitator, itu berarti pemanasannya telah berakhir. Ini pertarungan yang sebenarnya. Bos itu perkasa dan mendominasi. Guoran mengangkat tinjunya, menatap Longchen dengan penuh hormat. Di dalam hatinya, Longchen adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Setiap kali dia melihat serangan Longchen, dia merasakan darahnya mendidih, dan dia akan merasakan keinginan untuk membantai semua musuhnya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Sebelumnya Anda bertindak begitu kuat dan perkasa begitu lama, kentut omong kosong sepanjang hari, tetapi Anda hanya memiliki kemampuan kecil ini. Hanya ini cukup untuk menjadi terpilih. Jangan beritahu saya bahwa posisi pilihan Anda telah dibeli, dan tidak diperoleh. Kata Longchen dengan jijik. Alasan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya adalah karena dia waspada, karena ini adalah pertama kalinya dia bertarung sendirian melawan seorang terpilih. Dia harus berhati-hati, karena dia tidak bisa kalah. Dia berharap untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan lawannya melalui pertempuran untuk menemukan kesempatan bagus untuk menyerang. Itu akan memberinya peluang kemenangan paling mantap. Tapi kemudian dia menyadari orang ini benar-benar idiot. Dia hampir tidak memiliki pengalaman bertempur. Yang dia tahu bagaimana melakukannya adalah menyerang secara membabi buta. Baru saja dia bahkan mengatakan dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Longchen mengira dia memiliki sesuatu untuk mendukung kata-katanya, tetapi sebagai hasilnya, dia telah menyerang dengan pedangnya begitu keras sehingga dia membuatnya terbang. Sekarang Longchen merasa seolah-olah dia telah dipermalukan. Jika dia tahu idiot ini sangat lemah, mengapa dia bertarung dengan sangat hati-hati? Dia akan membunuhnya hanya dengan beberapa pukulan pedangnya. Pada saat yang sama, Longchen menyadari bahwa yang disebut terpilih ini juga memiliki perbedaan besar di antara mereka. Tidak semuanya berada di level yang sama dengan Monian dan Yin Luo. Mustahil, kenapa kamu begitu kuat? Jiang Yifan tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahan. Apakah wajahmu sakit? Kamu, kejutan Jiang Yifan langsung diliputi oleh amarahnya, dan staffnya sekali lagi menabrak Longchen. Enyah, Longchen mengayunkan Devil Decapitator dengan busur yang dalam yang menabrak staff Jiang Yifan. Sebuah kekuatan besar yang tak tertahankan menghantam Jiang Yifan, dan dia dikirim jatuh. Kali ini dia terbang kembali sejauh lebih dari satu mil, mendarat dengan mulut penuh kotoran. Mustahil. Monster macam apa Longchen ini? Murid biara ke-36 akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berseru tak percaya. Longchen terlalu abnormal. Luo Bing juga menatap Longchen dengan kaget. Tapi begitu dia dengan jelas melihat pedangnya, dia akhirnya menyadari Longchen sangat kuat secara fisik. Dia bisa mengatakan bahwa pedangnya pasti sangat berat. Yang terpenting, sosok kurus Longchen telah menipu mereka semua. Tidak ada yang menyangka tubuh kurus seperti itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia praktis adalah magical beast dalam bentuk manusia. Jiang Yifan memotong selokan ke tanah, wajahnya seperti bajak besi. Begitu bangun, dia menyadari mulutnya penuh, dan dia memuntahkan setegup kotoran. Setelah memuntahkan kotoran, dia masih bisa merasakan darah. Dia berbalik untuk memelototi Longchen. Pada saat ini, Longchen menatapnya, dengan sangat prihatin. Apakah wajahmu sakit? Jiang Yifan perlahan berdiri dan menunjuk ke arah Longchen. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda. Tetapi jika Anda berpikir bahwa Anda akan dapat bertahan hidup hari ini, maka Anda salah besar. Selamat karena telah membuat saya marah. Saya telah memutuskan saya akan merobek tubuh Anda sepotong demi sepotong. Tidak hanya itu, aku juga akan menyelidiki keluargamu. Hehehe. Petik 2. Longchen menyipitkan matanya. Ini sebenarnya mencoba menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Selanjutnya, Longchen bisa merasakan ini benar-benar berpikiran sempit dan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Longchen tidak bisa menahan nafas. Langit benar-benar buta untuk memungkinkan seperti itu menjadi terpilih. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Longchen dengan dingin menatapnya, perlahan berjalan mendekat. Seluruh tahap bela diri telah meledak, dan sebuah kawah besar terbentuk bermil-mil jauhnya. Tidak ada lagi batasan untuk dibicarakan. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Apakah Anda mencoba membuat saya tertawa sampai mati? Saya akan membiarkan Anda melihat teknik surgawi yang tidak akan dapat Anda pahami bahkan jika Anda mencobanya selama seribu tahun. Petik 2 Jiang Yifan tertawa gila, dan dia menggigit jarinya. Dia menggosok darah itu di atas gambar didahinya, dan kemudian membentuk segel tangan yang sangat rumit. Gemuruh keras terdengar dan ruang di belakang Jiang Yifan menjadi tidak stabil, tampak seolah-olah akan meledak. Aura yang sangat buas melesat keluar. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ruang di belakang Jiang Yifan terus berputar, secara bertahap membentuk sosok besar. Sosok itu sepertinya terbuat dari kabut hitam dan tingginya lebih dari 30 meter. Aura yang datang darinya menahan semua orang. Mata Jiang Yifan berubah warna darah, tampak seperti mata iblis. Jiang Yifan mengayunkan tongkatnya, dan ruang segera berdengung. Dengan dukungan dari sosok ilusi ini, kekuatannya benar-benar meledak. Ini adalah wujud asliku. Bocah kecil, mati. Jiang Yifan meraung dan menyerang langsung ke Longchen, menghancurkan stafnya ke bawah ke arah Longchen dengan kejam dengan kedua tangan. Longchen diblokir dengan pedangnya, namun dia masih merasakan dampak besar dan dipaksa mundur selusin langkah dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah di bawahnya hancur. Dengan hanya selusin langkah, Longchen berjarak ratusan meter. Tidak buruk. Sekarang akan sedikit menarik. Longchen mengibaskan tangannya yang sedikit mati rasa. Sekarang ini tampak lebih seperti kekuatan seorang terpilih. Mati, Jiang Yifan sekali lagi dihancurkan dengan tongkatnya. Sekarang dia mendapat dukungan dari sosok ilusi ini, energi fisiknya telah tumbuh secara eksplosif. Senjata mereka sekali lagi bertabrakan. Tapi kali ini tidak ada ledakan keras. Staff Jiang Yifan tampaknya telah memukul kapas, dan semua kekuatannya tidak punya tempat tujuan, menyebabkan serangan balik yang membuatnya batuk darah. Violent Gale Sabre memang layak menjadi battle skill kelas Earth yang tinggi. Ini sangat indah. Sekarang saya telah menggunakan aspek pertahanannya, saatnya untuk menguji aspek ledakannya. Enyahlah. Longchen meraung, suaranya seperti guntur. Devil Decapitator tiba-tiba melepaskan kekuatan yang digunakan Jiang Yifan dalam serangannya selain kekuatan Longchen juga. Jiang Yifan tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang menghancurkan bumi dari pedang Longchen. Jiang Eri saat menyadari bahwa itu sebenarnya memiliki dua bagian kekuatan, dan dia sebenarnya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Ketika Luobing melihat bahwa Jiang Yifan masih tidak dapat melakukan apapun bahkan dengan kartu truf ini, dia menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Longchen jauh melampaui harapannya. Jiang Yifan berulang kali dipaksa mundur Longchen. Sebenarnya, dalam hal kekuatan, Jiang Yifan melampaui Longchen saat ini. Sayangnya, Longchen baru saja berhasil memahami beberapa kedalaman seni pedang dari teknik violen Gail Sabre. Kekuatan Jiang Yifan tidak dapat melakukan apapun pada Longchen sekarang. Pedang Longchen berulang kali menebas, cahaya kemasan memenuhi udara. Jiang Yifan tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur. Di bawah badai serangan Longchen yang mengamuk, Jiang Yifan merasa seolah-olah dia tidak punya tempat untuk melepaskan kekuatannya. Kadang-kadang dia akan menggunakan serangan yang kuat, hanya untuk membuat Longchen menggunakan semacam teknik yang mendalam untuk menyebarkan kekuatannya dan kemudian mengembalikan sebagian dari kekuatannya sendiri padanya. Ini adalah teknik violen Gail Sabre. Salah satu sesepuh biara telah mengenali keterampilan pertempuran ini. Longchen benar-benar monster. Saya mendengar dia baru saja pergi ke pavilion Suantian untuk mendapatkan beberapa keterampilan pertempuran. Tetapi dalam waktu singkat ini, dia sudah berhasil memahami beberapa inti dari seni pedang. Bakat, keterampilan pemahaman, dan ketekunan semacam itu sangat menakutkan. Petik 2 Semua sesepuh ini semuanya berusia lebih dari 60 tahun. Setelah hidup selama itu, penglihatan mereka menjadi sangat tajam. Mereka segera melihat bahwa Longchen mengandalkan pengalaman pertempuran dan keterampilannya untuk melawan Jiang Yifan. Itu berbeda dari gaya Brute Force sebelumnya. Selanjutnya, serangan Longchen hanya menjadi lebih tajam saat dia menjadi semakin akrab dengan seni pedangnya. Pada akhirnya, serangannya mengalir secara alami tanpa sedikitpun ketidaktahuan. Sesepuh itu tidak bisa menahan nafas. Seperti yang diharapkan, generasi baru melampaui yang lama. Longchen sebenarnya menggunakan Chosen untuk berlatih dan meredam seni pedangnya. Memikirkan kembali ketika mereka masih muda dan bagaimana mereka dengan hati-hati mengikuti setiap aturan dan batasan, mereka tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka hidup tanpa hasil ketika membandingkan diri mereka dengan Longchen. Bahkan Tang Wan Er dan murid lain yang lebih terampil dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Longchen. Itu terlalu jelas. Pada awalnya, seni pedang Longchen jelas terlalu kaku. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengalir dengan mudah dan lancar. Tang Wan Er tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah mengenalnya begitu lama, Longchen masih terus menantang imajinasi semua orang. Untuk menggunakan terpilih untuk bereksperimen, sungguh pasangan tanding yang mewah. Mungkin di dunia ini, hanya Longchen yang berani berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Ekspresi Luo Bing sangat jelek. Kadang-kadang dia mengangkat tangannya sedikit sebelum sekali lagi menurunkannya kembali. Saat ini, dia sudah panik dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kamu Longchen, kamu benar-benar memaksaku. Jiang Yifan tiba-tiba meraum. Mengatupkan giginya dengan kejam, dia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Gambar binatang menyatu dengan tubuh. Bab 300 seni pengapian darah. Gambar binatang menyatu dengan tubuh. Mengikuti raungan Jiang Yifan, gambar besar di belakangnya perlahan menyatu dengan tubuhnya, dan aura yang sangat buas melonjak keluar. Longchen kaget. Dia merasakan aura yang sangat kuno menguncinya. Yang membuat ngeri semua orang adalah bahwa tubuh Jiang Yifan mengeluarkan suara retakan keras sekarang. Astaga, apa yang terjadi? Guoran menatap Jiang Yifan dengan ngeri. Saat gambar binatang itu menyatu ke dalam tubuhnya, tubuhnya mulai berubah dengan cara yang sangat mengerikan. Wajahnya berubah bentuk, dua taring di mulutnya semakin panjang. Kepalanya membesar, kedua matanya menyebar ke pelipisnya, dan sebuah tanduk tumbuh dari dahinya. Tubuhnya juga meledak seperti balon. Anggota tubuhnya menjadi tertutup bulu hitam dan menjadi setebal pinggang seseorang. Dan yang lebih mengejutkan dari semuanya, ekor panjang muncul di pantat Jiang Yifan. Itu adalah ular sepanjang tiga meter yang bersisik tebal. Sekarang Jiang Yifan bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dia lebih seperti monster. Auranya yang menakutkan menyebabkan tanah di bawahnya bergetar. Semua orang yang hadir, apakah itu teman atau musuh, terpana oleh bentuk ini. Teknik seperti itu benar-benar menakutkan. Hanya Luo Bing yang menghela napas lega. Sebenarnya, Long Chen benar. Jiang Yifan sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi terpilih. Kekuatannya masih satu level lebih lemah dari True Chosen. Tetapi pada akhirnya, Jiang Yifan telah menggunakan teknik penggabungan gambar binatang ini untuk mendapatkan persetujuan supermonaster. Dengan teknik ini, dia memiliki kemampuan untuk setidaknya bertarung dengan terpilih untuk jangka waktu yang lama, jadi pada akhirnya, mereka masih memberikan status terpilih kepadanya. Tetapi di biara ke-36, hanya pemimpin sekte dan Luo Bing yang tahu bahwa menggunakan teknik ini akan menimbulkan beban besar bagi tubuh dan pikiran Jiang Yifan. Keluarga Jiang Yifan sudah sangat tua. Meskipun mereka sudah menolak, ada sosok luar biasa yang muncul di antara mereka saat itu. Orang itu benar-benar akhirnya bergabung dengan binatang yang kuat, meninggalkan garis keturunan yang sangat kuat. Garis keturunan itu akhirnya terbangun di Jiang Yifan. Namun, menggunakan teknik penggabungan gambar binatang ini tidak hanya membawa kekuatan binatang, tapi juga keinginan mengamuk magical beast. Seseorang yang menggunakan teknik ini secara berlebihan akan menjadi sangat buas, kemungkinan besar akan berubah menjadi orang gila yang haus darah pada akhirnya. Nenek moyangnya justru membawa orang untuk membunuhnya karena dia terlalu mengamuk. Pada akhirnya, seorang ahli top telah membunuhnya. Tapi tidak peduli berapa banyak negatifnya, begitu dia menggunakan teknik ini, kekuatan Jiang Yifan akan meningkat puluhan kali lipat. Tanpa teknik ini, Jiang Yifan tidak benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi terpilih. Ini adalah kondisi terkuatnya. Namun, setelah menggunakan teknik ini, Jiang Yifan akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama setengah bulan sebelum pulih dari gejala sisa teknik ini. Ini pada dasarnya adalah teknik melukai diri sendiri. Long Chen, sekarang kamu harus tahu perbedaan di antara kami. Kamu bisa mati dengan tenang. Tubuh fisik Jiang Yifan telah tumbuh secara eksplosif, dan suaranya bahkan tidak terdengar seperti manusia. Suara serak dan kejam itu menyebabkan darah orang menjadi dingin. Apakah wajahmu sakit? Long Chen terlalu malas untuk mengubah barisnya. Tanggapannya adalah staff yang menabraknya seperti kilat. Bahkan sebelum itu tiba, tanah di bawahnya mulai retak. Ketika tongkat menabrak pedang Long Chen, tanah di bawah kakinya benar-benar runtuh, dan Long Chen tanpa sadar terbang kembali. Sungguh kuat, Long Chen merasakan semburan rasa sakit di perutnya seolah-olah organ dalamnya berputar-putar di dalam dirinya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Jiang Yifan saat ini sangat kuat. Gelar pilihannya tidak layak. Setelah mengirim Long Chen terbang, Jiang Yifan menginjak tanah dan menyerang. Memegang tongkatnya dengan kedua tangan, dia dengan ganas menghancurkannya, ingin menghancurkan Long Chen menjadi bubur. Long Chen tersenyum. Sekarang ini adalah pertarungan yang nyata. Cincin surgawi. Saat staff Jiang Yifan hancur, tanah seluruh biara bergetar. Gelombang debu memenuhi langit, bersama dengan gelombang ki. Saudara magang senior Jiang sangat kuat. He he, kali ini Long Chen sudah pasti mati. Petik 2. Bagaimana mungkin sekelompok babi malang dibandingkan dengan biara kita? Melihat aura itu melonjak ke langit, mereka semua berasungsi tidak mungkin Long Chen bisa bertahan dari pukulan yang begitu kuat. Tunggu, ada yang salah. Saat debu mulai berhamburan, mereka melihat satu hal yang aneh. Cincin surgawi 300 meter telah muncul di langit, menerangi dunia. Apa? Murid biara ke-36 tiba-tiba dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka melihat Long Chen masih berdiri di sana dengan pedangnya, rambut hitamnya menari tertiup angin. Pakaiannya berkibar saat auranya terus naik. Dengan cincin surgawi di belakangnya, dia tampak seperti dewa yang dengan arogan memandang rendah sembilan langit. Dia dan Jiang Yifan masih mengunci senjata mereka saat mereka dengan dingin memelototi satu sama lain. Tubuh Jiang Yifan telah benar-benar berubah sehingga ekspresinya tidak dapat dilihat, tetapi jelas dia juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan total. Mustahil, saya tidak percaya ini. Mati, Jiang Yifan meraung dan semua energinya mengalir deras ke staffnya. Tanda yang tak terhitung jumlahnya menyala di staffnya, dan energi kekerasan melonjak di Long Chen. Long Chen mendengus dan Feng fustarnya dengan cepat beredar. Dia juga tidak menahan energinya, menuangkannya ke Devil Decapitator. Setelah diberi begitu banyak ki spiritual Long Chen, Devil Decapitator tiba-tiba bergemuruh, dan garis-garis di atasnya menyala seperti binatang buas yang telah terbangun. Energi mengerikan menyebabkan bumi surut, dan pusaran air besar muncul di sekitar mereka, menyebar dengan cepat. Tanah di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Murid-murid yang jauh semuanya terkejut. Ketika pusaran air itu mulai menjangkau mereka, mereka merasakan aroma kematian muncul dan segera melarikan diri. Bahkan sesepuh juga mundur bersama mereka. Kekuatan Jiang Yifan dan Long Chen telah mencapai tingkat yang bahkan mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir, dan tidak perlu bagi mereka untuk bertindak sombong. Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya akhirnya menyadari betapa menakutkannya Long Chen. Kembali ketika dia melawan Yin Luo, dia terlalu jauh bagi mereka untuk merasakan kekuatannya. Tetapi sekarang hanya gempa susulan mereka yang dapat dengan mudah melenyapkan murid-murid luar. Itu benar-benar kekuatan yang menentang surga. Ini terpilih. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang dari generasi yang sama, meremehkan mereka semua. Kedua kekuatan mereka terus meningkat, dan tanah terus runtuh. Untungnya tempat ini cukup luas dan tidak ada bangunan. Tempat di mana tahap bela diri dulu sekarang adalah kawah yang dalam lebih dari 1 mil dan lebar puluhan mil. Di tengah, Long Chen dan Jiang Yifan masih saling berhadapan dengan gila. Itu adalah kompetisi yang tidak memiliki teknik apapun, kompetisi kekuatan murni. Jiang Yifan meraum dengan gila, urat wajahnya menonjol keluar. Seluruh tubuhnya berwarna darah sekarang, tampak sangat mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengalahkan Long Chen. Tanah di bawah mereka tenggelam dengan kecepatan yang terlihat. Bos Long Chen benar-benar idola saya. Dia terlalu kuat, Guoran dengan bersemangat berteriak. Murid-murid di sisinya semua melihat Long Chen dengan semangat yang tak terlukiskan. Long Chen selalu menjadi dewa perang yang tak terkalahkan bagi mereka, satu-satunya pilar spiritual mereka. Ketika Tang Wan R melihat ekspresi pemujaan itu, sisi lembut hatinya terasa sedikit bangga. Meskipun Long Chen suka bercanda dan biasanya tidak pernah serius, bahkan kadang-kadang membuatnya kesal dengan godaannya, dia tidak pernah mengecewakan siapapun selama saat-saat kritis. Dia benar-benar pria yang layak mendapatkan kepercayaan semua orang. Bahkan setelah bersama Long Chen begitu lama, perasaan Tang Wan R pada Long Chen tidak pernah diungkapkan, dan dia tidak pernah mengungkapkan emosinya padanya. Tapi di dalam hatinya, emosinya sangat jelas. Terkadang lebih baik untuk tidak mengatakan semuanya secara eksplisit. Chu Yao sudah dengan sengaja menyuruhnya untuk menjaga Long Chen. Itu sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Sekarang melihat Long Chen, yang tampak seperti dewa yang sombong, dengan kepahlawanan dan kebanggaan alaminya, kemuliaannya adalah kemuliaannya juga. Ratusan mil jauhnya, Ling Yun Zi juga memperhatikan sosok itu, matanya dipenuhi ketajaman dingin. Mungkinkah surga mengirimnya untuk mencerahkan saya? Saat itu, saya sama dengannya, sombong dan bebas. Tapi sejak saya melangkah ke alam siantian, saya mulai merasa lebih was-was. Saya tidak pernah bisa bebas seperti ini lagi. Apa yang terjadi padaku? Apa yang saya takuti? Apakah Ling Yun Zi tua itu, orang yang membantai semua musuhnya sambil tertawa acuh-ta'acuh saat menghadapi kematian, mati? Petik 2 Melihat Long Chen, Ling Yun Zi merasa seolah-olah dia melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Di matanya, kedua sosok itu bertumpuk. Pikiran Ling Yun Zi bergetar, dan seolah-olah banyak belenggu yang dibuka. Dia seperti orang yang benar-benar baru, langsung muncul bertahun-tahun lebih muda. Terima kasih Long Chen. Aku, Ling Yun Zi, berhutang budi padamu. Petik 2 Saat itu juga, Ling Yun Zi telah menembus belenggu hatinya dan wilayahnya maju satu langkah besar. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai levelnya, tidak sesederhana itu untuk memajukan alam. Itu membutuhkan pemahaman dan kesadaran tentang kondisi mental Anda sendiri. Ling Yun Zi, setelah bertahun-tahun mencoba membuang nama tempat terakhir dari biaranya, secara tidak sadar tersesat. Itu telah berkembang menjadi iblis hati tanpa dia menyadarinya. Awalnya, Ling Yun Zi adalah jenius tertinggi di generasinya, dan sekarang dengan pemahaman yang tiba-tiba ini, dia akhirnya melihat langit yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk dia terbangi. Semua itu hanya dari menonton pemuda ini. Itu Long Chen yang memungkinkan dia menemukan dirinya yang dulu. Tidak peduli bagaimana Jiang Yifan mencoba, dia selalu ditekan sedikit oleh Long Chen, menyebabkan dia menjadi gila. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Ah! Teknik penggabungan binatang buasnya sudah membuatnya mudah mengamuk, jadi pada titik ini, Jiang Yifan kehilangan semua alasannya. Seni Pengapian Darah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!